Dengan tenang merasakan wanita bersandar di bahunya, Zhuo Wen dengan lembut membelai rambut lembut Muceng Sui dan mencium aroma elegan. Zhuo Wen merasa sangat damai. Muceng Sui memiliki temperamen yang sangat unik. Mungkin dari jauh, dia tampak sedingin es, memberikan rasa keterasingan yang membuat orang lain menjaga jarak. Namun, ketika seseorang benar-benar bersentuhan dengan hatinya, Zhuo Wen menemukan bahwa wanita dingin di depannya sebenarnya memiliki hati yang sangat lembut. Perasaan halus yang tak terlihat ini membuat Zhuo Wen merasakan sedikit rasa kasihan di hatinya. Oleh karena itu, dia dengan lembut membelai rambut indah Muceng Sui seolah dia menggunakan metode ini untuk menghiburnya. Zhuo Wen, racun dingin di tubuhku. Muceng Sui sepertinya telah menemukan sesuatu. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menjauhkan diri dari Zhuo Wen. Ini karena dia menemukan bahwa bahu Zhuo Wen juga terinfeksi racun hitam dingin. Namun, Zhuo Wen sangat mendominasi. Dia meraih lengan Muceng Sui dan menariknya kepelukannya dengan sedikit kekuatan. Dia berkata dengan lembut, Saya memiliki api surgawi sembilan api karma di tubuh saya. Racun dingin tidak akan membahayakan saya. Jangan khawatir. Saat dia berbicara, Zhuo Wen dengan lembut meremas tangan Muceng Sui dengan tangan kanannya. Gumpalan api sembilan warna berubah menjadi benang dan memasuki tubuh Muceng Sui. Mereka mengikuti meridian di lengannya dan memasuki dantiannya. Saat api surgawi sembilan api karma api memasuki meridian Muceng Sui, Zhuo Wen sedikit mengernyit. Dia menemukan bahwa racun dingin gelap yang awalnya tersembunyi di dantian Muceng Sui telah benar-benar mengamuk saat ini. Itu seperti badai salju yang mengamuk melalui delapan meridian luar biasa di tubuhnya. Faktanya, Zhuo Wen dapat merasakan bahwa dia tidak dapat membayangkan bagaimana Muceng Sui mampu menahan racun dingin yang telah menyebar ke seluruh meridiannya. Dia bahkan mampu tampil begitu tenang. Melihat wanita cantik di depannya dengan senyuman di wajahnya, Zhuo Wen semakin merasa kasihan padanya. Dia menghela nafas dan berkata, Sebenarnya, saat kamu bertarung dengan ubur-ubur yaksa, racun dingin di tubuhmu sudah beraksi, kan? Kenapa kamu begitu bodoh? Apakah anda masih ingin terus berjuang? Meridian Muceng Sui hampir seluruhnya terserap oleh racun dingin. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan dalam waktu singkat. Diperlukan waktu tertentu agar racun dingin meresap ke dalam meridiannya. Jika bukan karena kultifasi Muceng Sui yang kuat, dia pasti sudah mati sekarang. Meski begitu, situasi Muceng Sui saat ini tidak bagus. Muceng Sui menatap lurus ke arah Zhuo Wen, tersenyum manis, dan berkata, Bukankah aku memilikimu sekarang? Bukankah kamu membawa api surgawi? Saya selalu percaya bahwa anda akan melakukan apa yang anda katakan. Aku selalu percaya padamu. Melihat wanita cantik yang tegas di depannya, hati Zhuo Wen tiba-tiba tersentuh. Dia juga tidak menyangka bahwa Muceng Sui akan begitu percaya padanya. Terlebih lagi, itu adalah kepercayaan tanpa syarat. Menurut pendapat Zhuo Wen, ini adalah cara yang sangat bodoh dalam melakukan sesuatu. Namun, hal itu menyentuh hati Zhuo Wen. Dia berkata dengan lembut, Bagaimana jika saya tidak datang, atau jika saya datang terlambat? Apakah kamu masih percaya padaku? Muceng Sui mengangkat kepalanya sedikit, menatap Zhuo Wen dengan ekspresi yang sangat serius, dan menggelengkan kepalanya, berkata, Saya yakin kamu tidak akan melakukannya. Maka kamu pasti bisa sampai di sini. Mata Zhuo Wen bergerak sedikit, dan dia menghelan nafas pelan, berkata, Kamu benar-benar bodoh, sangat bodoh. Izinkan saya membantu anda menekan racun dingin di tubuh anda terlebih dahulu. Racun dingin yang gelap telah menyebar ke seluruh meridian anda. Jika anda ingin mengeluarkannya sepenuhnya, saya khawatir itu akan memakan banyak waktu. Oke. Muceng Sui menganggup dengan lembut, dan tidak menolak Zhuo Wen. Namun, wajahnya dengan cepat memerah, dan ekspresi malu yang langka muncul di matanya yang indah. Ini karena, pada saat ini, Zhuo Wen dengan dominan memegang tangannya di telapak tangannya. Segera setelah itu, dia merasakan gelombang panas yang membara melewati lengannya dari telapak tangan Zhuo Wen dan kedelapan meridiannya yang luar biasa. Dia tahu bahwa itu disebabkan oleh api surgawi di tubuh Zhuo Wen. Selain itu, dia menyadari bahwa ketika energi api surgawi melewati meridiannya dan beredar ke seluruh tubuhnya, rasa dingin yang menusuk tulang di tubuhnya juga berkurang. Wajah pucatnya berangsur-angsur menjadi sedikit kemerahan. Namun, dia masih merasa tidak berdaya. Bagaimanapun, Zhuo Wen hanya menekan racun dingin di tubuhnya, dan tidak mengeluarkannya sama sekali. Sebagian besar kekuatannya ditekan oleh racun dingin, dan dia tidak dapat menunjukkan banyak kekuatannya. Bagaimanapun, energi yang dihasilkan oleh racun dingin itu terlalu menakutkan. Jika racun dingin tidak sepenuhnya dikeluarkan, akan sangat sulit bagi Mu Cheng Sui untuk memulihkan kekuatannya. Hei hei, siapa kamu sebenarnya? Pada saat ini, Zhao Yu dan tiga lainnya juga telah tiba di samping keduanya. Di antara mereka, Zhao Yu memandang Zhuo Wen yang memegang tangan Mu Cheng Sui dengan sangat tidak senang. Meskipun Mu Cheng Sui baru memasuki akademi dalam kurang dari setahun, tidak peduli apakah itu penampilan atau auranya, dia dapat dihitung dengan satu tangan di seluruh akademi dalam, atau bahkan di alam neder ilahi. Banyak murid langsung akademi dalam yang pernah melemparkan ranting zaitun ke arah Mu Cheng Sui. Namun, semuanya ditolak mentah-mentah. Ini juga merupakan asal-muasal julukannya si cantik S. Di mata banyak murid akademi dalam, karakter Mu Cheng Sui sedingin S, dan dia sepertinya menolak semua orang dan segalanya. Meski dia punya banyak pelamar, hanya sedikit yang berani mendekatinya. Hanya murid langsung dari sembilan puncak yang kuat yang akan mengganggunya. Bagaimanapun, kekuatan murid langsung tidak kalah dengan kekuatan Mu Cheng Sui, dan beberapa dari mereka bahkan sangat menakutkan, jauh di atas kekuatan Mu Cheng Sui. Menghadapi gangguan dari keberadaan seperti itu, bahkan jika Mu Cheng Sui dengan tegas menolaknya, dia tidak dapat berbuat apa-apa. Pada saat ini, kecantikan S yang terkenal luas di akademi dalam sedang bersandar pada seorang pemuda asing. Terlebih lagi, pemuda ini bahkan tanpa sadar memegang tangan Mu Cheng Sui. Bagi Zhao Yu, yang awalnya mengagumi Mu Cheng Sui, ini jelas merupakan pukulan yang sangat besar. Yang membuat Zhao Yu semakin marah adalah karena Mu Cheng Sui tidak menolaknya, malah berinisiatif untuk bersandar padanya. Tindakan intim keduanya pasti menyebabkan Zhao Yu menderita banyak kerusakan, hampir menyebabkan dia muntah darah. Jangan ganggu aku, saat ini aku sedang menekan racun dingin di dalam tubuh Mu Cheng Sui. Zuawan mengangkat kepalanya sedikit, tatapannya sangat dingin saat dia menatap Zhao Yu. Segera setelah itu, mata iblis keluar dari antara alisnya, memperlihatkan avatar iblis yang dengan dingin menatap Zhao Yu dan tiga lainnya. Aura iblis yang menakutkan menyembur keluar dari avatar iblis itu seperti gunung yang luas. Aura iblis ini sangat menakutkan sehingga Zhao Yu dan tiga lainnya merasakan kaki mereka menjadi lunak. Mereka hampir kehilangan keseimbangan saat keringat dingin menutupi dahi mereka. Apakah kamu benar-benar menekan racun dingin untuk adik perempuan junior Chen Sui? Zhao Yu bertanya dengan tidak percaya. Namun, Guo King, yang berada di sampingnya, membuka mulutnya dan berkata, Zhao Yu, lihat. Wajah adik perempuan junior Chen Sui mulai memerah. Orang ini pasti menekan racun dingin untuk adik perempuan junior Chen Sui. Mendengar ini, tatapan Zhao Yu tertuju pada wajah cantik Mu Cheng Sui. Seperti yang diharapkan, wajah awalnya yang pucat berubah menjadi lebih cerah saat ini. Melihat adegan ini, Zhao Yu terdiam. Namun, dia tetap tidak bahagia. Namun, meski dia tidak senang, dia tetap tidak berani bergerak. Dia tidak punya nyali untuk melakukannya. Lagi pula, pemuda misterius yang tiba-tiba muncul di hadapannya itu terlalu menakutkan. Pemuda Iblis ini seharusnya merupakan tiruan dari pemuda ini, dan dia sudah memiliki budidaya Kaisar Iblis tingkat 6. Terlebih lagi, apa yang tidak bisa dia lihat adalah aura pemuda ini jelas hanya berada di alam Kaisar tingkat kedua. Namun, kekuatan pertarungan yang dia tunjukkan bahkan lebih mengerikan daripada Kaisar Iblis tingkat 6. Begitu dia muncul, dia membunuh Jiu Xiao, yang menduduki peringkat ke-9 dalam daftar dosa. Kekuatan pemuda ini mungkin tidak kalah dengan murid inti peringkat atas dari 9 puncak. Tentu saja, jika orang ini dapat menarik perhatian Master Puncak manapun dari 9 puncak, dia bisa langsung menjadi murid pribadi. Tidak mudah untuk menjadi murid pribadi. Itu tergantung pada preferensi Master Puncak. Jika Master Puncak merasa bahwa Anda memiliki potensi yang tidak ada habisnya dan sangat menghargai Anda, meskipun kekuatan Anda sangat lemah, Anda mungkin langsung dipromosikan ke posisi murid pribadi. Mu Cheng Sui seperti ini. Saat itu, ketika dia menjadi murid inti dalam waktu yang sangat singkat, dia langsung menarik perhatian Pak Tua Tiandu. Segera setelah itu, dia langsung diterima sebagai murid pribadi dan fokus pada pelatihan. Sekitar satu jam kemudian, Zua Wen perlahan menarik tangannya. Tatapannya menjadi agak dingin saat dia menatap Mu Cheng Sui dan berkata, karena merebaknya racun dingin di tubuhmu, racun itu telah menyebar ke hampir seluruh tubuhmu. Butuh waktu lama untuk mengeluarkannya sepenuhnya. Saat ini, aku hanya menekan racun dingin di tubuhmu. Jika kamu ingin mengeluarkannya, itu akan memakan banyak waktu. Sekarang Grid Desolate Forest bukanlah tempat yang baik, aku akan mengeluarkan racunnya untukmu setelah kita kembali ke halaman dalam. Mu Cheng Sui mengangguk, matanya yang indah menatap Zua Wen sambil berkata dengan lembut, Aku akan mendengarkanmu. Mari kita kembali ke halaman dalam dulu. Ubur-ubur yaksa juga mati. Misi pembunuhan ini dianggap telah selesai. Saatnya untuk kembali, Zou Yu melirik Zua Wen dengan sedikit ketidaksenangan dan kemudian berkata dengan lembut kepada Mu Cheng Sui. Ledakan! 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 Saat kelompok itu bersiap untuk kembali, getaran mengerikan terdengar dari kedalaman hutan Grid Desolate tidak jauh dari sana. Terlebih lagi, getaran ini sangat padat dan keras. Seolah-olah Guntur Misterius turun dari sembilan langit, menyebar ke seluruh hutan Desolate besar, bergema tanpa henti. Apa yang sedang terjadi? Zou Yu dan tiga lainnya tanpa sadar terhuyung di bawah getaran ini dan hampir jatuh ke tanah. Adapun Mu Cheng Sui, karena racun dingin, tubuhnya sangat lemah. Langkah kakinya terhuyung dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, mata Zua Wen tajam dan tangannya gesit. Dia meraih tangan seperti batu giyok dan menariknya ke pelukannya. Dengan keharuman lembut di pelukannya, Zua Wen hanya merasakan jantungnya berdebar. Mu Cheng Sui tidak melawan dan hanya diam-diam bersandar di dada Zua Wen saat dua rona merah muncul di pipinya yang indah. Pada saat yang sama, di kedalaman hutan Grid Desolate, sebenarnya ada sekumpulan hewan huang yang padat. Hewan-hewan huang ini melarikan diri dengan panik, mata mereka yang hidup dipenuhi ketakutan. Mereka bahkan mengabaikan kelompok Zua Wen di tanah kosong dan langsung melewati mereka. Mereka sama sekali tidak berencana menyerang kelompok tersebut. Mungkinkah huang bis yang kuat di kedalaman hutan Desolate besar telah waspada? Ayo cepat pergi. Melihat adegan ini, ekspresi Zhao Yu sedikit berubah saat dia berbicara dengan sangat hati-hati. Aku akan mengurusmu Cheng Sui. Ayo cepat pergi bersama. 1322. Di mata Zhao Yu, tindakan Zuo Wen membuatnya merasa semakin tidak senang. Namun, dia bukanlah orang yang tidak masuk akal. Karena situasinya mendesak, tentu saja dia tidak akan terlalu mempermasalahkan masalah seperti itu. Aduh! Raungan binatang buas yang mengejutkan datang dari kedalaman hutan Grid Desolate. Gelombang suara yang bergulung menyebar, menyebabkan banyak pohon di sekitarnya bergetar. Pepohonan di kedalaman hutan sunyi besar bahkan bergetar hebat di bawah gelombang suara dan jatuh ke tanah seperti reruntuhan. Mengerikan sekali. Desolate bis level berapa yang mampu melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu? Guo King, yang mengikuti di belakang, matanya dipenuhi ketakutan. Setidaknya itu adalah binatang Desolate tingkat 8. Terlebih lagi, aku menemukan bahwa ada lebih dari satu binatang Desolate tingkat 8. Zhao Yu perlahan berbalik dan bergumam dengan suara gemetar. Ini karena, di kedalaman hutan Desolate, seekor binatang raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki sedang berlari keluar dari kedalaman. Kecepatannya sangat cepat, dan setiap langkah yang diambil mampu menyebabkan seluruh hutan Desolate bergetar, menghasilkan suara gemuruh yang terus-menerus. Kepala Desolate bis ini berbentuk seperti kepala serigala. Ada sepasang tanduk abu-abu di kepalanya, dan tubuhnya ditutupi sisik hitam pekat. Yang lebih aneh lagi adalah binatang Desolate ini memiliki sembilan ekor di punggungnya. Setiap ekornya adalah kepala serigala, dan terlihat sangat ganas. Ini adalah kelabang ekor sembilan, binatang Desolate level delapan. Orang ini sepertinya sedang berlari ke arah kita. Guoking juga melihat kelabang ekor sembilan dan berseru. Kecepatannya segera meningkat banyak. Tidak hanya kelabang ekor sembilan, ada juga gagak emas bulan. Zhaoyu berkata dengan ekspresi jelek. Seperti yang dikatakan Zhaoyu, tangisan yang jelas dan merdu datang dari langit di atas kelabang ekor sembilan. Segera, gagak emas berkaki tiga yang berukuran beberapa ratus kaki melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Targetnya juga ada di sini. Gagak emas ini sangat aneh. Bulunya berwarna biru es, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin yang sangat menakutkan. Aura dingin ini begitu kuat hingga seolah membekukan ruang di sekitarnya dan membukanya. Gagak emas yin ekstrim adalah binatang buas terpencil kelas delapan. Bisa dibilang, gagak emas yin ekstrim bahkan lebih menakutkan daripada kelabang ekor sembilan. Meskipun keduanya adalah binatang buas Desolate kelas delapan, garis keturunan gagak emas yin ekstrim jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kelabang ekor sembilan. Prajurit realem kaisar tingkat ke delapan biasa akan mendekati kematian jika dia bertarung melawan lunar golden crow. Kekuatan lunar golden crow berada di puncak binatang buas tingkat ke delapan. Hanya para jenius yang sangat berbakat di kekuatan besar yang telah mencapai alam kaisar tingkat ke delapan yang hampir tidak bisa menandingi sun moon golden crow. Bagaimanapun, gagak emas bulan matahari tidak lebih lemah dari ahli alam kaisar tingkat ke sembilan biasa. Keberadaan seperti itu sudah bisa dianggap sebagai penguasa di grid desolate forest. Pada saat ini, entah kenapa, ia tiba-tiba muncul dari kedalaman hutan terpencil. Ya, gagak emas bulan agung menjerit panjang. Matanya yang tajam menatap ke arah hutan sunyi besar di bawah. Segera setelah itu, ia mengunci kelompok zuawan. Matanya mengandung sedikit keserakahan, keraguan dan emosi yang mengerikan. Suara mendesing. Grid moon golden crow sangat menentukan. Ia mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi. Segera setelah itu, ia mengejar kelompok zuawan dengan target yang jelas. Mata kelabang ekor sembilan berkedip-kedip. Ia tidak banyak berpikir dan mengikuti di belakang grid moon golden crow. Kelabang ekor sembilan dan gagak emas bulan besar memiliki hubungan yang baik. Kali ini, entah kenapa, grid moon golden crow benar-benar menyerukannya. Kemudian, ia terbang menuju pinggiran grid desolate forest. Kota kecil di luar grid desolate forest secara alami tertarik oleh keributan yang disebabkan oleh grid moon golden crow dan lipan ekor sembilan. Segera setelah itu, mereka melihat gagak emas bulan besar dan kelabang ekor sembilan terbang keluar dari kedalaman hutan. Semua orang mulai panik. Apa yang sedang terjadi? Binatang buas yang kuat seperti gagak emas bulan besar dan kelabang ekor sembilan seharusnya hanya hidup di kedalaman hutan sunyi besar. Mengapa mereka baru keluar sekarang? Semua prajurit bingung. Namun, ketika mereka melihat dua binatang raksasa terbang menuju kota kecil, semua prajurit tidak bisa tetap tenang. Banyak dari mereka bahkan mulai meninggalkan kota kecil dan bersembunyi jauh. Adegan itu sangat kacau. Sial, target kedua binatang buas ini adalah kita. Zhaoyu akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres karena dia menemukan kemanapun wulun dan yang lainnya berlari. Gagak emas berkaki tiga dan kelabang ekor sembilan mengejar mereka. Mereka jelas mengincar mereka. Zhaoyu dan tiga lainnya sedikit bingung. Mereka tampaknya tidak memiliki apapun yang dibutuhkan oleh gagak emas bulan besar dan kelabang ekor sembilan. Mengapa kedua orang besar ini mengejar mereka? Astaga! Gagak emas bulan besar terlalu cepat. Dengan kepakan sayapnya, ia muncul di depan semua orang seolah-olah ia telah berteleportasi. Segera, sepasang mata tajamnya menatap lurus ke arah Mucengzwe di pelukan Zhaowen. Matanya dipenuhi keserakahan. Manusia, serahkan wanita itu di tanganmu dan aku akan melepaskanmu. Suara dingin dan lidahnya kaku terdengar. Itu pasti suara Great Moon Golden Crow. Ledakan! Tidak lama setelah gagak emas bulan besar menghentikan semua orang di depan, kelabang ekor sembilan juga datang dari belakang. Ia menatap Zhaowen dan yang lainnya dengan iri. Apa? Target Great Moon Golden Crow adalah saudari muda Chen Zue. Bagaimana bisa? Wajah Zhaoyu dan tiga lainnya berubah saat mereka berseru. Gagak emas bulan hebat ini menyerap energi dingin untuk diolah. Sasarannya adalah racun dingin di tubuhku. Mucengzwe terbatuk beberapa kali dan berkata dengan suara lemah. Gagak emas bulan besar menatap Mucengzwe dan berkata, Jika saya tidak salah, racun dingin di tubuh Anda adalah racun dingin yang gelap. Racun dingin semacam ini sangat menakutkan dan kuat. Hanya binatang dewa legendaris kura-kura hitam bisa melepaskan racun dingin semacam ini. Meski hanya ada sedikit racun dingin yang gelap di tubuhmu, itu sudah cukup berakibat fatal. Aku tidak pernah menyangka manusia sepertimu tidak akan mati sampai sekarang. Kesempatan untuk menjadi binatang buas kelas 9 dan menjadi penguasa tertinggi di hutan liar besar. Wajahmu Chen Zue sangat tenang. Dia dengan lembut mengusap wajahnya di dada Zhaowen dan berkata dengan suara lembut, Zhaowen, bawa Zhaoyu dan tiga lainnya kembali ke pelataran dalam terlebih dahulu. Adik perempuan Chen Zue, kamu tidak bisa melakukan itu. Kamu pasti tidak bisa. Jika Anda tidak kembali, kami juga tidak akan kembali. Zhaoyu dengan tegas menolak dan wajahnya dipenuhi tekat. Zhaowen melihat lagi ke arah Zhaoyu. Tindakan Zhaoyu ini cukup lugas dan dia suka menunjukkan emosinya di wajahnya. Misalnya, ketika dia berakting secara intim dengan Mu Cheng Zue, orang ini akan mencoba yang terbaik untuk menunjukkan emosinya yang tidak menyenangkan agar Zhaowen dapat melihatnya. Tentu saja, Zhaowen biasanya mengabaikannya. Namun, tiga orang yang berdiri di belakang Zhaoyu mulai ragu. Seseorang hanya memiliki satu kehidupan dan mereka tentu saja tidak ingin mengorbankan dirinya sendiri. Ini terlalu tidak adil bagi mereka. Aku juga tidak akan pergi. Zhaowen menunduk dan menatap mata cerah Mu Cheng Zue. Sudut mulutnya melengkung saat dia memeluk tubuh halus Mu Cheng Zue lebih erat lagi. Dia melanjutkan, Kali ini, apapun yang terjadi, kamu boleh melupakan untuk melarikan diri dari tanganku. Aku akan mengikatmu dengan kuat ke sisiku. Mendengar kata-kata Zhaowen yang sombong dan kekuatan tegang di tubuhnya, mata Mu Cheng Zue berkedip. Dia dengan lembut menganggupkan kepalanya dan berkata, Kalau begitu kita tidak akan berpisah. Namun, masalah ini tidak ada hubungannya dengan Zhaoyu dan yang lainnya. Jangan khawatir, karena target burung berbulu campuran ini adalah kamu. Aku akan membawanya jalan-jalan. Senyuman tipis muncul di sudut mulut Zhaowen. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya mulai memancarkan sambaran petir ungu yang lebat. Sambaran petir ungu berkumpul di punggungnya, akhirnya berubah menjadi sepasang sayap petir yang panjangnya 30 meter. Gemuruh. Saat sayap petir ungu menyebar, Zhaowen membawa Mu Cheng Zue dan praktis berteleportasi ke kiri untuk melarikan diri. Sialan manusia, beraninya kau menyebutku burung berbulu campuran. Kau hanya mendekati kematian. Gagak emas bulan agung tercengang. Ia tidak menyangka pemuda di depannya berani menghinanya di depan wajahnya. Ia juga tidak menyangka bahwa pemuda di depannya akan berani melarikan diri secara terbuka darinya. Oleh karena itu, gagak emas bulan agung sangat marah. Konsekuensi dari kemarahannya sangat parah. Ia melebarkan sayapnya dan mengejar Zhaowen. Udara dingin yang mengerikan berkumpul di sekitar Grand Moon Golden Crow untuk membentuk domain S yang kuat. Aduh. Kelabang ekor sembilan juga meraung dan mengikuti di belakang gagak emas bulan agung. Berengsek. Melihat gagak emas bulan besar dan kelabang ekor sembilan di kejauhan, Zhaowen tiba-tiba menginjak kakinya dan menjadi bingung dan jengkel. Entah itu Zhaowen, gagak emas bulan agung, atau kelabang ekor sembilan, mereka semua jauh lebih cepat darinya. Dengan kultivasi dan kecepatannya, mustahil baginya untuk mengejar mereka. Zhaowen, ayo kita kembali ke pengadilan negeri dulu. Mari beritahu pemimpin puncak tentang masalah ini. Kemudian, pemimpin puncak akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan saudari muda Chen Sui. Duwoking berkata pada Zhaowen. Mendesah. Ini adalah satu-satunya cara sekarang. Zhaowen menghela nafas pelan dan mengangguk. Segera, mereka berempat bergegas keluar dari grid desolate forest dan bergegas ke pengadilan dalam. Gemuruh. Kilatan petir ungu menyambar dan sesosok tubuh muncul di langit di atas grid desolate forest. Sosok itu memiliki sayap petir ungu setinggi 10 kaki di punggungnya dan dia menggendong seorang wanita cantik di pelukannya. Manusia, kecepatanmu lumayan, tapi kamu tidak bisa lepas dari telapak tanganku. Ratusan meter jauhnya, gagak emas bulan agung terbungkus dalam udara dingin yang tak ada habisnya dan mengikuti di belakang Zhaowen. Hal ini menyebabkan wajah Zhaowen menjadi jelek. Gagak emas bulan agung sangat cepat. Bahkan ketika Zhaowen membuka sayap petir ungunya, dia masih tidak bisa melepaskannya. Gagak emas bulan agung bahkan lebih terkejut lagi. Itu adalah burung dewa alami dan kecepatannya tak tertandingi di dunia. Di alam kaisar, sulit untuk menemukan seorang kultifator yang lebih cepat daripada gagak emas bulan agung. Namun, kultifator manusia dengan sayap ungu di punggungnya sebenarnya sangat cepat. Bahkan ketika ia mengejar dengan sekuat tenaga, jarak di antara mereka tidak berkurang sama sekali. Kamu juga tidak bisa menyusulku. Zhaowen menjawab dengan dingin. Dia membuka sayap petir ungu dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap, dia menghilang di depan Grand Moon Golden Crow. Tatapan Grand Moon Golden Crow menjadi lebih dingin. Ia meraung ke langit dan berkata, kamu tidak bisa melarikan diri. Segel S. Ribuan Mil Teriakan tajam terdengar di langit di atas grid desolate forest. Segera, udara dingin yang mengerikan keluar dari tubuh Grand Moon Golden Crow. Dengan itu sebagai pusatnya, ia menyebar ke segala arah. 1.323 Seluruh area dalam jarak seribu mil telah berubah menjadi wilayah es dan salju. Zhaowen, yang berada ratusan meter jauhnya, secara alami merasakan kekuatan es dan salju yang kuat dari segel es seribu mil. Kecepatannya menurun tajam, dan Sun Golden Crow mengeluarkan teriakan nyaring. Kecepatannya mencapai batasnya, dan dalam sekejap, ia menyusul Zhaowen. Zhaowen hanya merasakan hembusan angin bertiup ke arahnya. Kemudian, dia melihat Sun Golden Crow telah muncul di belakangnya pada suatu waktu. Cakar besar berwarna biru es turun dari langit. Cakar ini sangat kuat, itu bisa menembus emas dan memecahkan batu, dan menyapu badai yang tak ada habisnya. 4. Bunuh Arai Wajah Zhaowen sedikit berubah. Dia segera menggunakan kekuatan abadinya untuk menguraikan arai empat pembunuh di udara. Gelombang kekuatan mencekik melonjak, menahan cakar tajam Sun Golden Crow. Ledakan Cakar tajamnya menghantam 4 kill arai, lalu berhenti sejenak. Namun, itu hanya sesaat. Kemudian, seperti pisau panas menembus mentega, 4 kill arai benar-benar runtuh. Zhaowen mengerang. Jejak darah mengalir dari sudut mulutnya. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sun Golden Crow ini sangat menakutkan. Hanya cakar biasa yang berhasil menembus pertahanannya. Suara mendesing. Saat Zhaowen mundur, tatapan Sun Golden Crow menjadi lebih dingin. Cakarnya terus menyapu, seolah ingin mencabik-cabik Zhaowen. Mata Buddha Zhaowen mengeluarkan mata Buddha-nya, dan itu berubah menjadi avatar Buddha. Kemudian, Zhaowen menyerahkan Muceng Sui ke avatar Buddha, sementara dia mengeluarkan tombak emas jernih kepala harimau dengan tangan kanannya. Kekuatan abadi di tubuhnya melonjak, dan dia bergegas menuju Sun Golden Crow tanpa rasa takut. Beraninya kamu mengambil inisiatif menyerang. Kamu hanya mendekati kematian. Sun Golden Crow mencibir. Cakarnya yang tajam menembus emas dan batu pecah, dan langsung sampai di depan Zhaowen. Mata Zhaowen sangat berhati-hati. Dia tiba-tiba membuang tombak emas jernih kepala harimau. Tombak panjang itu mulai mengembang dengan pesat. Dalam sekejap, panjangnya menjadi ratusan kaki, dan menghantam cakar tajam Sun Golden Crow. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Kemudian, murid Zhaowen menyusut dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Pada saat yang sama, avatar Buddha membawa Muceng Sui dan dengan cepat melarikan diri dari Frost Domain. Karena target Taeyin Golden Crow adalah Muceng Sui, Zhaowen hanya perlu mengusir Muceng Sui. Zhaowen, tubuh aslimu. Muceng Sui berjuang untuk menopang dirinya dan mencoba melepaskan pelukan Zhaowen. Namun, tangan pria itu seperti lingkaran besi saat dia memegangnya erat-erat dan berkata, Tidak apa-apa. Tubuh asliku bisa keluar dari sini selama kamu baik-baik saja. Tapi, Muceng Sui masih ingin mengatakan sesuatu, tapi dia disela oleh Zhaowen. Serahkan semuanya padaku. Melihat mata Zhaowen yang teguh dan keras kepala, mata indah Muceng Sui tiba-tiba menjadi berkabut. Gagak emas Taeyin adalah binatang buas tingkat delapan, dan berada di puncak binatang buas tingkat delapan. Kekuatannya sangat dekat dengan alam kaisar langit ke sembilan. Meskipun Zhaowen luar biasa, dalam menghadapi lawan yang begitu kuat, bahkan jika dia memiliki beberapa kartu truf yang dapat membantunya melarikan diri, dia harus membayar mahal. Kalau begitu kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan kembali dengan selamat. Tubuh halus Muceng Sui perlahan meringkuk. Matanya yang indah melihat melalui lengan Zhaowen dan melihat ke langit yang jauh, pada sosok yang bertarung dengan Taeyin Golden Crow. Pemilik sosok itu adalah lelakinya, lelaki yang rela melakukan segalanya demi dirinya. Ya, tentu saja. Zhaowen mengangguk dengan berat. Segera, dia mengambil langkah maju dan meninggalkan Frost Domain dalam sekejap. Hui berekor sembilan, kejar wanita itu. Wanita itu sangat penting bagiku. Jika kamu membantuku mendapatkannya kembali, aku bersedia memberimu Taeyin Golden Rune untuk kamu pahami. Gagak emas Taeyin meraung dan berkata kepada Hui ekor sembilan yang datang dari belakang. Rune emas Taeyin. Mata Hui ekor sembilan bersinar dan tertawa. Setuju, aku akan membantumu mendapatkan wanita itu kembali. Dengan itu, ular berbisa ekor sembilan melompat ke udara dan menukik ke bawah seperti pesawat layang, mengejar Zhaowen dari agama Buddha. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Kamu ingin menyusul? Tidak mungkin. Zhaowen berteriak ketika mata iblis keluar dari antara alisnya dan berubah menjadi Doppelganger iblis. Doppelganger itu memegang pedang pembantai iblis di tangannya saat ia mengedarkan seni pertempuran iblis tertinggi di tubuhnya. Ia melangkah ke dalam kehampaan dan memblokir ke labang ekor sembilan. Kaisar iblis langit ke enam saja yang berani menghentikanku. Kau mendekati kematian. Kelabang ekor sembilan meraung, dan sembilan kepala serigala di ekornya melesat dari sembilan arah berbeda, langsung menuju Zhaowen dari demonik Dao, menyelimuti dirinya sepenuhnya. Penghancuran kehidupan. Dunia fana yang kacau. Hidup pantang. Mata iblis Zhaowen dingin. Dia mengangkat pedang pembantaian iblis di tangan kanannya dan terus-menerus menggunakan tiga jurus pertama teknik pedang pembantaian sumpah. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya tersapu bersama dengan esensi dunia fana. Hui ekor sembilan bahkan merasakan kekuatan pembatas yang sangat kuat dalam bayangan pedang. Ledakan. Ledakan. Dalam sekejap, ke labang ekor sembilan bertabrakan dengan tiga aura pedang besar. Segera setelah itu, diketahui bahwa kekuatan gabungan dari tiga aura pedang besar sangat menggemparkan. Ia bahkan dipaksa mundur oleh aura pedang yang menakutkan. Sembilan serigala meriam. Hui ekor sembilan meraung dengan marah. Sembilan kepala serigala di ekornya membuka mulutnya. Cahaya hitam lahir dari mulut mereka. Segera, cahaya hitam mengembun menjadi berkas cahaya yang menakutkan dan meledak ke arah tiga serangan di depannya. Ledakan. 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 Kekuatan sembilan serigala meriam sangat menakutkan. Saat itu mengenai aura pedang, itu memicu ledakan terus-menerus. Area dalam jarak beberapa ratus kaki dipenuhi cahaya hitam dan bayangan pedang. Kelihatannya sangat menakutkan. Gerakan kuat seperti itu secara alami menarik perhatian banyak pejuang di kota di luar grid desolate forest. Setelah mereka melihat gagak emas bulan dan kelabang ekor sembilan, mereka semua menghindari kota dan berkumpul di sebuah bukit yang jaraknya seribu meter dari kota. Itu, seorang pejuang manusia. Seseorang sedang melawan gagak emas bulan dan hui ekor sembilan. Dan aku merasa aura-orang ini tidak terlalu kuat. Dia hanyalah kaisar realem tingkat kedua. Apa Anda sedang bercanda? Bagaimana prajurit realem kaisar tingkat kedua bisa bertarung melawan binatang buas tingkat delapan seperti gagak emas bulan dan hui ekor sembilan? Tidakkah kamu memikirkan kata-katamu sebelum berbicara? Sial. Dia benar-benar prajurit realem kaisar tingkat kedua. Dia bahkan melawan lunar golden crow. Apa ada yang salah dengan mataku? Ada banyak diskusi di atas bukit. Sebagian besar prajurit terkejut bahwa prajurit realem kaisar tingkat kedua mampu berdiri di depan gagak emas bulan dan ke labang ekor sembilan. Terlebih lagi, dia tidak langsung dibunuh. Sebaliknya, dia melakukan pertarungan yang brilian. Ini benar-benar kejutan besar bagi semua orang. Bagaimanapun, hui ekor sembilan adalah binatang buas tingkat delapan. Meskipun avatar iblis telah maju ke alam kaisar iblis tingkat ke enam, masih agak sulit untuk melawan hui ekor sembilan. Oleh karena itu, dalam konfrontasi berikutnya, avatar iblis hampir ditindas oleh hui ekor sembilan. Namun, avatar iblis itu juga agak sulit untuk dihadapi. Meskipun ke labang ekor sembilan mampu menekannya, ia tidak mampu melepaskan avatar iblisnya dan mengejar Muchen Sui. Hal ini menyebabkan ke labang ekor sembilan mengertakkan gigi karena marah. Deng-deng-deng. Pada saat yang sama, tubuh Zwaon dikalahkan oleh serangan lunar golden crow. Darah mengalir dari sudut mulutnya dan wajahnya sedikit pucat. Manusia terkutuk, mati. Melihat Zwaon akan menghilang dari pandangan bersama Muchen Sui, lunar golden crow meraung dan menyerang tubuh Zwaon dengan liar. Auranya menjadi lebih menakutkan dari sebelumnya. Jelas sekali, lunar golden crow telah memasuki kondisi gila. Zwaon mundur beberapa langkah dan segera berkata dengan suara rendah, Xiao Hei, giliranmu. Karena itu, tangan kanan Zwaon menunjuk ke gelabelannya. Tiba-tiba, energi hitam pekat yang mengerikan menyapu. Raungan naga yang menakutkan keluar dari tubuh Zwaon. Kemudian, seekor naga hitam besar muncul di kehampaan di belakang Zwaon. Ledakan. Blackie meraung. Cakarnya yang menakutkan tiba-tiba meledak dan bertabrakan dengan cakar tajam lunar golden crow. Segera, angin kencang bertiup di antara mereka berdua. Angin menyebar ke segala arah, dan ruang di sekitarnya runtuh. Angin bersiul, dan itu sangat menakutkan. Deng-deng-deng. Lunar golden crow mundur puluhan langkah di bawah serangan ini. Matanya yang tajam menatap naga hitam di depannya. Sebenarnya ia merasakan rasa takut dari naga hitam ini. Xiaohei juga mundur beberapa langkah. Meskipun itu adalah keberadaan yang menakutkan 10 ribu tahun yang lalu, sekarang itu adalah jiwa armor Zwaon. Apalagi ia terluka parah. Meskipun Zwaon telah maju ke alam kekuatan kekaisaran dan dapat terwujud sepenuhnya, kekuatannya dibatasi oleh alam Zwaon sendiri. Zwaon menduga kekuatan Xiaohei saat ini seharusnya hampir sama dengan lunar golden crow. Tentu saja, jika budidaya Zwaon meningkat sedikit, kekuatan yang ditunjukkan Xiaohei akan lebih kuat dari sekarang. Namun, yang membuat Zwaon bermasalah adalah tabrakan tadi telah menghabiskan sebagian besar kekuatan bintang di tubuhnya. Xiaohei memang kuat, tapi setiap serangan menghabiskan kekuatannya sendiri. Apalagi semakin kuat serangannya, semakin besar pula konsumsinya. Bagi Zwaon saat ini, Xiaohei seperti jurang maut dengan nafsu makan yang besar. Zwaon tahu bahwa jika lunar golden crow menyerang lagi, kekuatan bintang di tubuhnya tidak akan cukup untuk mendukung Xiaohei. Oleh karena itu, saat ini, dia berdoa agar lunar golden crow mundur karena kekuatan Xiaohei. Pantas saja seorang anak laki-laki dari alam kaisar tingkat kedua dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Ternyata dia memiliki jiwa naga di dalam dirinya, dan sangat kuat dalam hal itu. Lunar golden crow menyipitkan matanya dan menatap Xiaohei dengan ketakutan. Pada saat yang sama, Zwaon dari agama Buddha mengambil Mu Chengshui dan menghilang sepenuhnya dari pandangan lunar golden crow. Kelopak mata lunar golden crow bergerak-gerak. Matanya yang tajam menatap Zwaon. Meskipun ia ingin segera mencabik-cabiknya, ia sangat waspada terhadap Xiaohei, yang melayang di sekitar Zwaon. Jika kamu ingin bertarung, ayo bertarung. Meskipun Zwaon telah menghonsumsi lebih dari setengah kekuatan bintang di tubuhnya, dan bahkan tubuhnya sedikit lemah, dia masih memiliki aura yang kuat. Dia ingin menggunakan ini untuk mengintimidasi lunar golden crow. Benar saja, setelah mendengar ini, mata lunar golden crow berkedip, menunjukkan sedikit ketakutan. Sekarang, Mu Chengshui telah menghilang dari pandangan. Akan sulit mendapatkannya kembali. Jiwa naga yang dipanggil oleh prajurit manusia ini begitu kuat sehingga tidak ada gunanya melawannya secara langsung. Manusia, kamu benar-benar berpikir kamu bisa membawa wanita itu pergi. Kamu terlalu naif. 1324. Gemuruh. Tiba-tiba, Zwaon menyadari bahwa seluruh hutan liar besar mulai berguncang. Segera, dia melihat binatang buas di setiap sudut hutan liar besar telah berkumpul dan memblokir jalan keluar dari hutan liar besar. Zwaon, yang hendak meninggalkan hutan sunyi besar bersama Mu Chengshui, tiba-tiba mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia menemukan bahwa binatang buas di sekitarnya yang awalnya melarikan diri dengan panik menyerangnya tanpa takut mati, menghalangi jalannya ke depan. Enyah. Buddha Zwaon sedikit mengernyit. Sembilan api-api karma terbang keluar dan mengelilinginya, menghalangi binatang buas yang menyerangnya. Namun, terlalu banyak binatang buas. Bahkan Zwaon dari Buddha Dao merasa sedikit lelah di bawah pengepungan begitu banyak binatang buas. Itu memobilisasi binatang buas di hutan liar besar. Zwaon menyipitkan matanya dan wajahnya menjadi pucat. Dia juga menyadari bahwa Buddha Zwaon mulai mundur di bawah pengepungan begitu banyak binatang buas. Mungkin gagak emas bulan melakukannya dengan sengaja, tetapi arah mundurnya binatang buas itu persis di mana tubuh asli Zwaon berada. Setelah beberapa saat, Buddha Zwaon membawa Mu Chengshui dan kembali ke tempat tubuh asli Zwaon berada. Burung gagak emas bulan adalah binatang buas kelas 8. Ia memiliki aura yang unggul. Baru saja, ia menggunakan metode khusus untuk memobilisasi binatang buas lainnya untuk memperjuangkannya dan mencegat kembaran Buddha Anda. Suara dalam Xiaohei terngiang di benak Zwaon. Zwaon tahu bahwa Xiaohei mengirimkan suara itu kepadanya. Orang itu sudah dikutuk. Dua binatang buas kelas 8 dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya. Bahkan jika dia memiliki dua kembaran, aku khawatir dia tidak bisa melarikan diri. Di perbukitan di kejauhan, para pejuang dari kota kecil yang berada jauh melihat pemandangan itu dengan rasa kasihan di mata mereka. Saat ini, ada terlalu banyak binatang buas di depan Zwaon. Selain itu, ada binatang buas kelas 8 yang kuat seperti Lunar Golden Crow dan Lipan Ekor 9. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia pasti akan kalah. Manusia, serahkan wanita itu, dan aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh, kata Lunar Golden Crow dengan suara yang dalam. Kamu ingin racun dingin gelap di tubuhku, kan? Jika kamu membiarkan dia pergi sekarang, aku akan pergi bersamamu. Kalau tidak, aku lebih baik mati daripada menghancurkan Dark Frost Poison. Pada saat itu, Anda tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Sebuah suara yang jelas tiba-tiba terdengar. Mu Chengzui, yang berada di pelukan Zwaon, tiba-tiba berbicara. Matanya dipenuhi rasa dingin saat dia menatap dengan tenang ke arah Lunar Golden Crow di depannya. Kamu berani. Lunar Golden Crow menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin. Mengapa tidak? Mu Chengzui juga tidak takut. Namun, Zwaon melirik Mu Chengzui dengan dingin dan berkata, Omong kosong. Sekarang kamu berada di tanganku, kamu harus mendengarkanku. Aku tidak akan membiarkanmu membuat keputusan sendiri. Mu Chengzui tercengang. Dia ingin melepaskan diri dari pelukan Zwaon, tetapi dia menemukan bahwa lengan itu memeluknya erat-erat. Tidak mungkin dia bisa membebaskan diri. Biarkan aku menghadapi hal semacam ini. Kamu hanya perlu berdiri di belakangku dan menonton. Aku akan mengangkat langit untukmu. Suara acuh-ta'acuh perlahan terdengar. Suaranya tidak keras, tapi di telingamu Chengzui, suaranya sangat keras sehingga dia menjadi linglung dan tanpa sadar menatap punggung Zwaon. Menarik. Jiwa naga Anda sangat kuat, tetapi budidaya Anda hanya di alam kaisar tingkat kedua. Apa kamu benar-benar mengira aku adalah anak berusia 3 tahun yang tidak bisa melihat keadaanmu saat ini? Berapa kali lagi jiwa nagamu dapat memblokirku? Gagak emas bulan terkekeh. Ia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi. Ketika mencapai titik tertinggi, ia menukik ke bawah. Angin bersiul bercampur dengan udara dingin, membentuk badai salju yang mengerikan. Xiaohei meraung dan mengayunkan ekor naganya ke arah lunar golden crow. Gemuruh. Ledakan mengerikan terdengar. Kemudian, ruang di sekitarnya runtuh, memperlihatkan banyak retakan spasial hitam. Kelihatannya sangat menakutkan. Ledakan. 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 Segera, kedua binatang raksasa itu bertarung sengit di langit di atas hutan sunyi besar. Buntut dari energi menyebar dan menyebabkan ribuan mil di sekitarnya menjadi sunyi senyap. Wajah Zwaon menjadi sedikit jelek. Setiap serangan Xiaohei menghabiskan energinya sendiri. Sekarang setelah bertabrakan dengan lunar golden crow, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan bintang di tubuhnya terus melemah. Wajahnya menjadi pucat. Lunar golden crow juga menyadari bahwa aura Xiaohei terus melemah. Ia memandang Zwaon, yang tidak jauh dari sana, dengan nada mengejek. Secara alami, ia memahami alasannya, sehingga serangan lunar golden crow menjadi lebih ganas. Di bawah serangan sengit seperti itu, Xiaohei mundur hingga jaraknya ratusan meter. Mata naganya menatap lunar golden crow dengan sangat ketakutan. Anak laki-laki, orang ini tidak mudah untuk dihadapi. Jika kamu tidak menggunakan heavenless sword, akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari lunar golden crow. Xiaohei tiba-tiba menoleh dan menatap Zwaon. Zwaon mengangguk. Dia melirik lunar golden crow dan berkata, Kamu memaksaku melakukan ini. Aku tidak ingin menggunakan benda itu. Sayangnya, kamu mendorongku terlalu jauh. Mata lunar golden crow menyipit. Ia sedikit terkejut dengan kata-kata Zwaon. Namun, ia mencibir dan berkata, Apakah kamu mencoba menipuku? Anda hanyalah ahli alam kaisar tingkat kedua. Apalagi yang Anda miliki yang dapat mengancam saya. Namun, begitu lunar golden crow mengatakan ini, wajahnya menjadi kaku sepenuhnya. Ini karena pemuda di depannya tiba-tiba mengeluarkan pedang panjang patah dari cincin spiritualnya. Tubuh pedang panjang itu ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Mereka padat seperti jaring laba-laba. Seolah-olah pedang panjang itu akan pecah kapan saja. Namun, pedang lusuh ini membuat lunar golden crow merasa sangat berbahaya. Perasaan bahaya ini adalah ilusi yang fatal. Seolah-olah jika pedang panjang digunakan, lunar golden crow mungkin akan mati. Senjata suci. Ya Tuhan, kenapa kamu punya senjata suci? Gagak emas bulan berteriak kaget. Suaranya sangat tajam, dan ada sedikit keterkejutan di dalamnya. Zwaon perlahan mengulurkan tangan kanannya dan memegang pedang surgawi di telapak tangan kanannya. Kekuatan suci yang misterius keluar dari pedang surgawi. Inilah kekuatan senjata suci. Namun, Zwaon tidak senang. Sebaliknya, dia sedikit murung. Pedang surgawi terlalu rusak. Itu hanya bisa digunakan dua kali. Pertama kali adalah ketika dia membunuh utusan naga hijau ke-8. Sekarang, menghadapi lunar golden crow, dia tidak punya pilihan selain menggunakan pedang surgawi lagi. Dia tahu bahwa setelah menggunakannya kali ini, pedang surgawi mungkin akan runtuh dan menghilang. Sejak saat itu, dia mungkin tidak memiliki kartu truf lagi. Oleh karena itu, lunar golden crow harus mati. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak Zwaon ketika dia mengeluarkan pedang surgawi. Membunuh. Zwaon meraung dengan marah. Dia melangkah ke dalam kehampaan dan kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Dalam sekejap, dia sudah berada di depan lunar golden crow. Dengan lambayan lembut tangan kanannya, pedang surgawi menebas dengan momentum tertinggi. Ya. Lunar golden crow menengada ke langit dan meraung. Cakar besarnya tiba-tiba tercabut, mencoba memblokir pedang Zwaon. Engah. Itu adalah pedang yang sangat sederhana. Namun, ketika cakar tajam gagak emas bulan bersentuhan dengan pedang surgawi, cakar yang panjangnya ratusan kaki itu langsung terpotong. Darah berceceran di udara dan berubah menjadi hujan darah. Ha. Gagak emas bulan berteriak. Ia melebarkan sayapnya dan ingin melarikan diri. Hanya ada rasa takut yang tersisa di matanya. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan senjata suci terlalu mengerikan. Lunar golden crow tahu betul bahwa serangan kekuatan penuhnya dapat dengan mudah dipatahkan. Jelas sekali, jika terus bertarung, kemungkinan besar ia akan mati. Jangan pernah berpikir untuk pergi. Zwaon melontarkan kata-kata ini dengan acuh tak acuh. Lalu, dia maju selangkah. Pedang surgawi jatuh dari langit, membentuk cahaya pedang yang panjangnya ribuan kaki. Cahaya pedang ini membawa momentum yang melanggar hukum dan menakutkan. Ia langsung menyusul lunar golden crow dan menghantam tubuhnya dengan keras. Lunar golden crow mengeluarkan teriakan nyaring saat ia mengepakkan sayapnya untuk memblokir cahaya pedang yang menakutkan. Engah. Namun, hal itu gagal. Harga dari kegagalannya adalah sayap besarnya langsung terpotong. Mati. Zwaon maju selangkah dan sampai ke belakang lunar golden crow. Dia menusupkan pedang surgawi ke tulang punggung lunar golden crow. Gelombang kekuatan suci yang menakutkan mengalir masuk. Tulang punggung lunar golden crow langsung hancur berkeping-keping di bawah kekuatan ini. Ledakan. Lunar golden crow benar-benar jatuh ke bawah grid wild forest, menghancurkan lubang dalam yang mengerikan. Lunar golden crow adalah binatang buas tingkat delapan. Vitalitasnya sangat kuat. Meski sayapnya patah dan tulang punggungnya hancur, ia tidak mati. Pada saat ini, ia terus-menerus berjuang di jurang yang dalam. Zwaon menatap dengan acu-ta-acu ke arah lunar golden crow yang sedang berjuang di dalam lubang. Wajahnya tanpa ekspresi. Kemudian, dia melihat ke arah kelabang ekor sembilan di sisi lain, yang dengan tegas menekan avatar jalur iblis. Niat membunuh yang mengerikan meledak. Aduh! Kelabang ekor sembilan secara alami juga memperhatikan pertempuran tersebut, terutama ketika ia melihat Zwaon mengeluarkan senjata suci dan langsung membunuh gagak emas bulan. Jantungnya bergetar. Kekuatan lunar golden crow berada di atasnya, namun di bawah pedang surgawi, ia bahkan tidak dapat menahan satu gerakan pun, apalagi kelabang ekor sembilan. Oleh karena itu, kelabang ekor sembilan meraung dan langsung berbalik untuk melarikan diri. Kecepatannya melonjak hingga ekstrim. Seorang pejuang manusia dengan Saint Weapon sangat menakutkan. Bahkan jika senjata suci terlihat rusak, ia masih bisa mengerahkan kekuatan untuk membunuh kelabang ekor sembilan. Ingin melarikan diri. Zwaon melontarkan kata-kata ini dengan acuh-ta'acuh. Sayap guntur ungu setinggi sepuluh kaki tumbuh di punggungnya. Dengan ledakan, dia menghilang dari tempatnya dan langsung menyusul kelabang ekor sembilan. Pedang surgawi langsung menebas. Gemuruh. Suara retakan langit dan bumi bergema. Pedang tanpa surga mengeluarkan cahaya pedang yang sangat menakutkan dan tiba-tiba meluncur keluar. Kelabang ekor sembilan meraung, dan sembilan kepala serigala di ekornya menyapu bersama-sama, memancarkan sembilan sinar hitam yang menyinari cahaya pedang. Namun, kekuatan pedang surgawi terlalu menakutkan. Sinar hitam yang keluar dari sembilan kepala serigala langsung dimusnahkan. Cahaya pedang tidak berkurang dan menebas. Kelabang ekor sembilan menjerit, dan tubuh besarnya langsung terbelah menjadi dua. Darah mewarnai seluruh langit menjadi merah. Mendesis. Mendesis. 1325. Terlalu menakutkan. Siapa orang ini? Dia sangat menakutkan. Dia membunuh gagak emas bulan dan kelabang ekor sembilan. Pedang patah di tangannya terlalu menakutkan. Kurasa itu pasti senjata suci. Kalau tidak, pedang itu tidak akan mampu membunuh gagak emas bulan dan kelabang ekor sembilan. Itu sebenarnya senjata suci. Siapa orang ini? Para prajurit yang berkumpul di bukit semuanya tercengang. Mereka tidak menyangka bahwa Zuawan, yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan lunar golden crow, akan mengeluarkan pedang yang patah dan membunuhnya. Kerumunan tidak dapat menerima kejadian yang tiba-tiba ini. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Ketika mereka sadar kembali, tatapan mereka tertuju pada pedang surgawi di tangan Zuawan. Segera, mereka melihat retakan di permukaan pedang surgawi semakin padat, menyebar ke seluruh pedang. Retakan. Pada akhirnya, pedang surgawi hancur total di bawah tatapan kaget orang banyak. Itu berubah menjadi debu dan menghilang ke dunia. Ini, senjata sucinya hancur begitu saja. Kerumunan itu bergumam pelan. Zuawan mencubi telapak tangan kanannya yang kosong. Ketidakberdayaan muncul di matanya. Pedang surgawi sudah rusak parah. Xiaohei pernah berkata bahwa pedang itu hanya bisa digunakan dua kali. Ini adalah kedua kalinya. Setelah membunuh gagak emas bulan dan kelabang ekor sembilan, energi asal pedang tanpa langit akhirnya habis. Itu benar-benar dihapuskan. Ngomong-ngomong, pedang surgawi itu sangat kuat. Zuawan sangat menginginkannya. Sayangnya, itu hanya bisa digunakan satu kali. Hal ini membuat Zuawan cukup kecewa. Nah, tidak ada yang perlu dikecewakan. Jika kamu terlalu mengandalkan objek luar, itu tidak baik untuk perkembanganmu. Sekarang pedang surgawi telah habis. Anda dapat mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Suara Xiaohei perlahan terdengar di benaknya. Zuawan mengangkat bahu dan menjawab, Saya tentu tahu itu. Saya hanya merasa sayang sekali. Astaga! Klon Buddha dan klon Iblis datang ke sisi Zuawan. Di bawah pikiran Zuawan, mereka berubah menjadi mata setan Buddha dan mengebor ke dahinya. Zuawan mengambil Mu Chengzui dan memeluknya. Wajah cantik Mu Chengzui sedikit memerah. Dia berkata dengan suara centil, Zuawan, aku jauh lebih baik sekarang. Aku bisa berjalan sendiri. Zuawan menggelengkan kepalanya. Tubuhmu masih lemah. Tidak apa-apa bagiku untuk lelah, tapi aku tidak bisa membuatmu lelah. Melihat penampilan serius Zuawan, Mu Chengzui tertawa terbahak-bahak. Namun, dia tidak menolak Zuawan. Dia dengan lembut menyandarkan kepalanya ke dada Zuawan dan berkata dengan suara lembut, Zuawan, panggil aku Chenzui di masa depan. Memanggilku dengan nama lengkap terasa agak jauh. Merasakan gadis lembut dalam pelukannya, hati Zuawan menghangat. Dia membuka mulutnya dan berkata, Chenzui. Mendengar hal itu, senyuman di bibir gadis itu semakin lebar. Matanya yang indah dipenuhi rasa malu. Pada saat ini, dia tampak seperti mawar yang lembut, menggerakkan jiwa seseorang. Melihat penampilan cantik gadis dalam pelukannya, Zuawan memiliki dorongan hati. Dia perlahan mendarat di semak dan menundukkan kepalanya. Dia dengan lembut mencium bibir merah Mu Chengzui. Mu Chengzui bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum dia merasakan bibirnya menghangat. Dia menyentuh bola kelembutan dan nafas panas menerpa wajahnya, membuatnya mati rasa. Dia tidak menolaknya dan hanya diam menatap pria di depannya. Mata indahnya melengkung seperti bulan sabit. Setelah beberapa saat, Zuawan dengan enggan mengangkat kepalanya. Melihat gadis dalam pelukannya sambil tersenyum, ekspresi canggung muncul di wajahnya. Eh, kamu terlalu cantik, jadi aku tidak bisa menahannya. Zuawan tertawa kering dan mulai berbicara dengan tidak jelas. Kalau begitu turunkan aku dulu. Gagak emas bulan dan kelabang ekor sembilan adalah binatang buas perusak kelas delapan. Pergi dan lihat apakah kedua binatang buas perusak itu sudah mati. Jika mereka mati, benda-benda di tubuh mereka sangat berharga. Kalian bisa menukarnya. Mereka untuk banyak hal baik di akademi dalam. Mu Chengzui memutar matanya ke arah Zuawan yang tertawa kering. Segera, dia berjuang sedikit dan meninggalkan pelukan Zuawan sambil berbicara dengan senyuman lembut. Zuawan juga mengungkapkan ekspresi serius ketika masalah serius itu diangkat. Dia berkata, ayo pergi dan lihat dulu. Chenzui, meskipun racun dingin di tubuhmu telah aku tekan, kerusakan yang disebabkan oleh letusan racun dingin itu cukup besar. Aku ingin tahu berapa banyak yang telah kamu pulihkan. Aku sudah pulih sedikit. Bagaimanapun, tidak apa-apa selama aku mengikuti di sisimu. Kamu akan melindungiku. Mu Chengzui tersenyum licik saat dia berbicara. Jika Zhao Yu dan tiga orang lainnya melihat penampilan lucu Mu Chengzui, mereka pasti akan terkejut. Mu Chengzui, yang dikenal sebagai kecantikan es di Akademi Dalam, memiliki ekspresi lucu di wajahnya yang cantik. Ini sangat sulit untuk dibayangkan dalam kesan mereka. Saat mereka berbicara, mereka berdua bergegas menuju tempat di mana Moon Golden Crow jatuh. Zuawan sengaja memperlambat langkahnya karena dia khawatir dengan cedera internal Mu Chengzui. 15 menit kemudian, mereka berdua sampai di ruang terbuka. Ini adalah tempat di mana Moon Golden Crow jatuh. Namun, tidak ada apapun di ruang terbuka itu selain lubang besar itu. Bulan gagak emas telah melarikan diri. Mu Chengzui bertanya dengan terkejut dan tidak yakin. Sayap dan cakar gagak emas bulan telah dipotong oleh pedang Kaisar Wutian. Lukanya sangat serius dan tidak bisa melarikan diri jauh. Ayo pergi. Ayo terus bergerak maju. Zuawan berbicara dengan suara yang dalam. Segera, dia mengambil satu langkah ke depan dan bergegas menuju bagian depan grid desolate forest. Mu Chengzui mengikuti dari belakang. Ledakan. 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 Setelah beberapa saat, Zuawan dan Mu Chengzui mendengar suara yang agak membosankan di depan mereka. Suaranya terdengar seperti langkah kaki. Suara mendesing. Zuawan dan Mu Chengzui saling memandang dan maju selangkah. Tiba-tiba, mereka melihat sesosok tubuh besar di depan mereka bergerak maju perlahan. Melihat perkembangannya, sepertinya cukup sulit. Itu pasti terluka parah. Mu Golden Crow, menurutmu kemana kamu akan pergi? Zuawan berjalan perlahan dan menatap sosok besar di depannya. Suaranya menjadi sedikit dingin. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Zuawan, sosok yang bergerak perlahan itu tiba-tiba berhenti. Kemudian, tubuh besar Mu Golden Crow terungkap. Namun, Mu Golden Crow sangat menderita saat ini. Kedua sayapnya telah terpotong, dan punggungnya tampak telanjang. Darah terus mengalir, hanya tersisa satu dari dua cakarnya. Ini juga alasan mengapa ia bergerak sangat lambat. Mu Golden Crow awalnya adalah penguasa langit. Tapi sekarang, sayapnya pun telah dipotong. Ini merupakan penghinaan besar terhadapnya. Namun, ia tidak marah. Sebaliknya, itu sangat menyedihkan dan bahkan sedikit penyesalan. Ia menyesal karena tidak seharusnya memprovokasi Zuawan, seorang manusia. Kalau tidak, semuanya tidak akan berakhir seperti ini. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk menyesal. Baginya, kehilangan sayap tidak jauh berbeda dengan kehilangan nyawa. Bahkan jika Zuawan tidak membunuhnya, binatang buas lainnya di hutan sunyi besar mungkin akan berjuang untuk membunuhnya dan melahap dagingnya untuk berevolusi. Mu Golden Crow perlahan berbalik dan menatap Zuawan dengan tatapan yang sangat tenang. Ada sedikit kesedihan dalam ketenangan itu. Penguasa langit di Grid de Solate Forest akan dimakamkan di sini hari ini. Apakah kamu punya kata-kata terakhir? Zuawan berkata dengan acuh tak acuh. Gagak emas bulan menatap Zuawan dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Aku terlalu ceroboh. Aku tidak menyangka kamu memiliki senjata suci. Tapi aku tidak mau. Sebelum dia selesai berbicara, Zuawan sudah mulai bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya dan tombak emas jernih kepala harimau dipegang di tangannya. Kemudian, dia memutarnya dan ujung tombaknya meledak dengan ketajaman yang mengerikan. Ledakan. Tombak emas jernih kepala harimau menyapu dan menembus jantung gagak emas bulan. Itu menembus dan kembali ke tangan Zuawan. Celepuk. Moon Golden Crow meraung dan akhirnya jatuh ke tanah. Auranya perlahan memudar. Zuawan, gagak emas bulan adalah puncak dari binatang buas tingkat delapan. Segala yang ada di tubuhnya tak ternilai harganya. Ini adalah bahan yang sangat berharga. Ini adalah bahan yang sangat langka bagi seorang arcanis. Mu Chengzui menatap Moon Golden Crow dan berkata dengan sedikit emosi. Zuawan mengangguk. Saat dia hendak memasukkan tubuh gagak emas bulan ke dalam cincin spiritualnya, sesosok tubuh tiba-tiba menyapu dan mendarat di depan Zuawan. Itu memang Moon Golden Crow. Haha, keberuntunganku sungguh lumayan. Saat sosok itu mendarat di depan Zuawan, terdengar tawa gila. Zuawan sedikit mengernyit. Namun, dia tidak berani bertindak gegabuh. Itu karena dia merasakan aura yang sangat menakutkan dari sosok maniak di depannya. Auranya seperti gunung, memberi Zuawan perasaan yang tidak bisa didekati. Orang ini berusia setengah bayar dan mengenakan jubah panjang longgar. Rambutnya acak-acakan dan wajahnya dipenuhi kotoran hitam. Mustahil untuk melihat penampilan aslinya. Tindakannya gila dan kata-katanya tidak terkendali dan tidak terkendali. Orang itu sedang menari di sekitar gagak emas Yin Extreme. Kadang-kadang, dia menangis dengan keras. Pada saat yang sama, dia dengan lembut membelai mayat ekstrim Yin Golden Crow. Dia memiliki ekspresi kenikmatan di wajahnya. Yo, bulunya halus dan lembut, sentuhan dinginnya, serta cakarnya yang keras dan tajam. Oh, ini bagus sekali. Akhirnya aku menemukanmu, sayangku. Setelah pria eksentrik itu menarik kegirangan, dia mulai menyentuh lunar Golden Crow. Zuawan merinding saat melihat ini. Ia bahkan menduga orang tersebut memiliki hobi khusus. Itu dia. Namun, Mu Cheng Sui, yang berdiri di samping Zuawan, berseru dengan suara rendah. Mata indahnya berkedip. Mungkin dia memperhatikan perilaku aneh Mu Cheng Sui. Zuawan memandangnya dengan heran dan berkata, Chen Sui, apakah kamu kenal orang ini? Mu Cheng Sui menghela nafas dan berkata, saya kenal orang ini karena dia juga anggota halaman dalam kita. Oh, dia juga anggota halaman dalam. Lalu identitasnya, Zuawan tertegun dan bertanya dengan cara yang aneh. 1326. Zuawan menyipitkan matanya dan menatap pria ceroboh yang menari di samping Sun Crow. Kelopak matanya sedikit bergerak. Orang non-arus utama seperti itu sebenarnya adalah pemimpin puncak pengadilan negeri. Dia tahu bahwa sembilan pemimpin puncak dari pengadilan negeri semuanya adalah calon sage. Terlebih lagi, mereka bukanlah calon sage biasa. Mereka adalah calon sage yang kuat yang telah menjadi kaisar master yang tak terkalahkan sebelum mereka menjadi calon sage yang kuat. Semuanya memiliki kekuatan luar biasa. Namun, Zuawan tidak akan percaya bahwa orang di depannya adalah seorang setengah sage bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Namun, karena Mu Cheng Sui yang mengatakannya, dia tahu bahwa itu tidak ada gunanya meskipun dia tidak mempercayainya. Mungkin itu benar. Terlebih lagi, aura kuat yang terpancar dari pria aneh itu membuat Zuawan mempercayai apa yang dikatakan Mu Cheng Sui. Salam, Paman Bela Diri Sao. Apakah kamu masih mengingatku? Saat Zuawan menunduk dan merenung, Mu Cheng Sui yang berada di sampingnya tiba-tiba berbicara. Sao Yu, yang sedang menari, berhenti dan menoleh untuk melihat Mu Cheng Sui. Dia menyeringai dan berkata, Hehehe, tentu saja aku ingat. Sejujurnya, aku datang ke sini untukmu, keponakan Bela Diri Chen Sui. Aku, Mu Cheng Sui sedikit bingung. Deng-deng-deng. Tiba-tiba, terdengar beberapa langkah kaki yang tergesa-gesa. Kemudian, empat sosok muncul di belakang grid desolate forest. Keempat orang ini tidak lain adalah Zhaoyu dan tiga orang lainnya yang telah meninggalkan hutan sunyi besar sebelumnya. Adik Junior Chen Sui, kamu baik-baik saja. Melihat wanita cantik berdiri di depan mereka, Zhaoyu dan tiga lainnya langsung menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Mereka datang ke sisi Mu Cheng Sui dan bertanya tentang kesehatannya. Namun, Mu Cheng Sui tidak terbiasa dengan hal ini. Dia melambaikan tangannya dan dengan sengaja menjaga jarak tertentu dari mereka berempat. Tindakan bawah sadar Mu Cheng Sui tidak menimbulkan ketidakpuasan apapun dari Zhaoyu dan tiga lainnya. Mereka secara alami sangat menyadari karakter Mu Cheng Sui yang dingin dan acuh-ta'acuh. Oleh karena itu, mereka tidak mengambil hati. Namun, mereka berempat segera menyadari Lunar Golden Crow yang tidak bergerak tergeletak tidak jauh dari situ. Mata mereka melebar saat melihat Mu Cheng Sui. Zhaoyu mengjilat bibirnya dan berkata dengan suara kering, Adik perempuan Chen Sui, apakah Lunar Golden Crow ini dibunuh olehmu? Saat dia berbicara, Guo Qing dan dua orang lainnya di belakang Zhaoyu juga memandang Mu Cheng Sui dengan hormat. Lunar Golden Crow adalah binatang buas kelas delapan, dan merupakan salah satu binatang buas yang paling kuat. Mereka tahu bahwa Mu Cheng Sui berbakat dan kuat, tetapi dia hanyalah kaisar bela diri tingkat lima. Mereka dapat menerima bahwa dia memiliki kekuatan bertarung kaisar bela diri tingkat tujuh. Tapi sekarang, bahkan binatang buas yang menakutkan seperti Taeyin Golden Crow telah tumbang. Bukankah Mu Cheng Sui terlalu menakutkan? Bahkan Mat Man Sao, yang sedikit gila, memandang Mu Cheng Sui dengan heran. Ketika dia datang, dia melihat mayat Taeyin Golden Crow. Ia terlalu heboh sehingga tidak menanyakan secara detail siapa yang membunuhnya. Jika apa yang dikatakan Zhao Yu benar, bahwa Taeyin Golden Crow dibunuh oleh Mu Cheng Sui, maka bakat gadis ini terlalu menakutkan. Memikirkan hal ini, si gila saw tidak bisa tidak memikirkan senyum puas Pak Tua Tiandu. Dia mengerutkan bibirnya dan merasa sangat tidak senang. Puncak Tiandu adalah pemimpin dari sembilan puncak, jadi tentu saja puncak tersebut adalah yang terkuat. Ada banyak talenta dan itu adalah model dari sembilan puncak di halaman dalam. Jadi setiap kali sembilan master puncak berkumpul, Pak Tua Tiandu seringkali menunjukkan senyuman yang sangat menyebalkan. Mu Cheng Sui adalah murid pribadi yang baru saja diterima oleh Pak Tua Tiandu belum lama ini. Awalnya, delapan master puncak lainnya tidak terlalu peduli. Bagaimanapun, budidaya Mu Cheng Sui tidak terlalu tinggi. Namun kini, kematian Taeyin Golden Crow membuat Zhao Yu mulai menyesal. Mendesah. Lupakan saja, gadis kecil ini tidak memiliki bakat kekuatan mental. Tidak peduli seberapa tinggi bakat bela dirinya, dia pasti tidak cocok untuk puncak Aoyuanku. Zhao Yu menggelengkan kepalanya dan memusatkan perhatiannya pada Taeyin Golden Crow. Tanpa diduga, Mu Cheng Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya menderita racun dingin. Saya tidak dapat menggunakan kekuatan apapun. Bagaimana saya bisa membunuh Taeyin Golden Crow? Bahkan jika saya berada di puncak, saya tidak akan mampu menandinginya. Orang yang membunuh Taeyin Golden Crow adalah Zhao Wen. Dengan itu, Mu Cheng Sui menunjuk ke arah Zhao Wen dengan jarinya yang seperti batu giyok. Matanya penuh senyuman. Apa? Bagaimana mungkin? Meskipun dia sangat kuat, tidak mungkin dia memiliki kekuatan untuk membunuh Taeyin Golden Crow, bukan? Zhao Yu adalah orang pertama yang berteriak. Dia tidak mau mengakui fakta ini sama sekali. Ibu Asteriskar, jangan berisik. Kamu berisik sekali. Kamu sungguh berisik. Menjauhlah dariku. Tiba-tiba, ketika Zhao Yu berteriak dengan keras, kekuatan tak berbentuk berubah menjadi telapak tangan yang dengan keras menamparkan pipi kanan Zhao Yu, dan kemudian yang terakhir tiba-tiba terlempar sementara pipi kanannya membengkak tinggi. Zhao Wen memandang Zhao Yu, yang tiba-tiba bertingkah, dengan sedikit terkejut. Baru saja, Zhao Yu tiba-tiba menyerang dan menamparkan Zhao Yu. Dia tidak tahu apa yang salah dengan orang ini. Zhao Yu perlahan bangkit dan menatap Zhao Yu, yang sedang berkonsentrasi pada Taeyin Golden Crow. Dia sangat ingin menangis, tetapi dia tidak berani bertindak. Bagaimanapun juga, Zhao Yu adalah pemimpin puncak dari puncak Aoyuan. Dia berada di level yang sama dengan Penatua Tiandu, pemimpin puncak Tiandu. Eh, ada kekuatan suci yang aneh pada luka di sayap dan cakar gagak emas Taeyin. Itu pasti disebabkan oleh senjata ilahi. Tampaknya Anda memiliki senjata ilahi. Zhao Yu perlahan mengangkat kepalanya dan matanya tiba-tiba tertuju pada Zhao Wen. Zhao Wen gemetar dan terdiam, hal ini jarang terjadi. Namun, Zhao Yu menggosok tangannya dan berkata, Adikku, tidak mudah untuk memiliki senjata ilahi. Bolehkah aku tahu dari kekuatan mana kamu berasal? Zhao Wen baru saja memasuki halaman dalam kita. Dia memang menggunakan senjata ilahi untuk membunuh gagak emas Taeyin. Namun, senjata ilahi itu terlalu rusak. Setelah membunuh gagak emas Taeyin, senjata itu benar-benar hilang. Mu Cheng Sui datang ke depan Zhao Wen dan memandang Zhao Yu dengan waspada. Walaupun Zhao Yu adalah pemimpin puncak dari puncak Aoyuan dan memiliki kekuatan setengah biksu, namun dia tidak membawa sebuah senjata ilahi. Jika dia tahu bahwa Zhao Wen memiliki senjata ilahi, Mu Cheng Sui sangat takut Zhao Yu akan serakah dan menyerang Zhao Wen. Eh, dia juga murid halaman dalam kita. Dia berasal dari murid pik yang mana. Sepertinya aku belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Zhao Yu berkata dengan terkejut. Zhao Wen berkata dengan acu tak acu, saya baru saja datang ke halaman dalam dari halaman luar belum lama ini. Saya hanya seorang murid resmi sekarang. Jadi begitu, kamu hanya murid resmi sekarang. Zhao Yu menganggup dan matanya menunjukkan ekspresi pengertian. Kemudian, dia menggosok tangannya dan berkata, Keponakan bela diriting Chen Sui, gagak emas Tai Yin ini dibunuh olehmu. Bagaimana kalau begini, kenapa kamu tidak memberikan gagak emas Tai Yin ini kepadaku dan aku akan langsung mempromosikanmu ke amurid inti puncak Aoyuan. Momomomong, kamu bukan seorang arcanis. Tai Yin Golden Crow ini hanya bisa ditukar di halaman dalam. Kenapa kamu tidak memberikannya padaku? Jika saatnya tiba, aku akan memberimu beberapa hal yang disempurnakan oleh arcanis. Tai Yin Golden Crow dan biarkan Anda langsung menjadi murid inti Aoyuan pik. Lihatlah betapa menguntungkannya ini. Melihat ekspresi Zhao Yu yang sepertinya terbuka untuk diskusi, sudut mulut Zua Wen bergerak-gerak. Wajah si gila Zhao ini berubah terlalu cepat. Baru saja, dia dengan marah menamparkan Zhao Yu dan mengirimnya terbang. Sekarang, dia menatapnya sambil tersenyum. Terlebih lagi, dia tanpa malu-malu meminta Tai Yin Golden Crow. Meskipun Zua Wen baru saja datang ke alam hantu ilahi, dari ekspresi Muceng Sui, dia juga tahu bahwa gagak emas Tai Yin ini tidaklah sederhana. Itu pasti sangat berharga. Paman bela diri Zhao, bukankah kamu terlalu memanfaatkan Zua Wen? Puncak Aoyuan Anda adalah yang terlemah di antara sembilan puncak. Baik itu murid inti atau murid langsung, Anda jauh lebih lemah dibandingkan delapan puncak lainnya. Anda menginginkan Tai Yin Golden Crow hanya karena Anda adalah murid inti. Bukankah itu terlalu berlebihan? Muceng Sui sedikit mengernyit. Saoyu memelototinya dan berkata, Nak, kamu boleh makan apapun yang kamu mau, tapi kamu tidak bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Siapa bilang puncak Aoyuan adalah yang terlemah di antara sembilan puncak? Jangan bingung dengan kebenarannya. Nak, biarkan aku memberitahumu. Sejujurnya, puncak Aoyuan kita harus menjadi yang terkuat di antara sembilan puncak. Anda harus tahu bahwa teknik terkuat puncak Aoyuan kami, Kitab Suci Kekosongan Abadi, terkenal di seluruh alam arwa ilahi, dan bahkan seluruh alam sembilan netherworld. Suatu ketika, seorang jenius yang tiada taranya muncul di puncak Aoyuan saya. Dia mengolah Kitab Suci Kekosongan Abadi. Dengan metode Saint Chultivision ini, dia mengguncang seluruh dunia sembilan netherworld. Bahkan penguasa alam sembilan netherworld, Master Istana Alam Hantu Naga, hampir dikalahkan olehnya. Sangat disayangkan senior jenius ini merasa bahwa alam sembilan netherworld membosankan dan tidak menantang sama sekali. Dia benar-benar mengabaikan alam ilahi saya dan pergi ke benua tengah. Dasar bajingan. Awalnya, ketika dia berbicara tentang kejeniusan tiada taraf itu, wajah Saoyu penuh dengan pemujaan dan kekaguman. Namun, kalimat terakhirnya langsung memarahi, seolah ada kebencian yang mendalam di antara mereka. Dan kelakuan gila Saoyu membuat dahi Zouan berkeringat dingin. Senior di depannya ini memang sedikit gila. Ekspresinya berubah terlalu cepat. Ada pun Muceng Sui, Zouyu dan yang lainnya, mereka sangat tenang. Jelas sekali, mereka sudah terbiasa dengan cara bicara matman sao. Mereka tidak terkejut atau terkejut. Motherf Asteriskar, Yuan Zi, bajingan itu, sebenarnya pergi begitu saja, menyebabkan puncak Aoyuan kita menurun ke keadaan seperti itu. Motherf Asteriskar, bajingan itu, jika dia pergi, biarlah. Kenapa dia tidak pergi? Pengalaman mempraktikan kitab suci kekosongan abadi. Sialan, sekarang tidak ada seorang pun di puncak Aoyuan kita yang mempelajari kitab suci kekosongan abadi. Suar puncak Aoyuan belum menyala. Bajingan ini. Oleh karena itu, Saoyu menjadi semakin energi saat dia berbicara. Dia hampir memarahi Yuan Zi, jenius tak tertandingi di puncak Aoyuan saat itu, dan hampir mengutuk seluruh keluarga Yuan Zi. Adegan ini membuat mata Zouan melotot. Adapun Yuan Zi yang disebutkan Saoyu, Zouan menduga bahwa itu adalah jenius tak tertandingi dari puncak Aoyuan yang telah berhasil mengembangkan kitab suci kekosongan abadi. Meskipun Saoyu mengumpat dan kata-katanya tidak enak didengar, dia bisa merasakan nada bicara Saoyu tidak mengandung banyak kebencian. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan keluhan. Terlihat bahwa Saoyu memiliki dendam yang mendalam terhadap Yuan Zi yang telah pergi. Chen Sui, apakah kitab suci kekosongan abadi begitu sulit untuk dikembangkan? Bahkan master puncak-puncak Aoyuan, Saoyu, belum berhasil mengolahnya. Zouan bertanya pada Mu Cheng Sui dengan suara rendah. 1327 Apa, bahkan orang suci setengah langkah belum berhasil mengolahnya? Zouan terkejut ketika keterkejutan muncul di matanya. Eksistensi seperti Saoyu pasti memahami hukum Saint Rune. Dengan kata lain, bakatnya jelas merupakan yang terbaik. Namun, bahkan keberadaan seperti itu pun tidak berhasil mengolah kitab suci kekosongan abadi. Seberapa sulitkah mengolahnya? Sebagian besar murid yang direkrut oleh puncak Aoyuan adalah kaum arcanis. Selain itu, mereka adalah para jenius yang mengembangkan kekuatan mental dan kekuatan Yuan. Namun, hanya ada sedikit murid inti yang mampu menguasai kekuatan abadi. Bahkan jika mereka menguasai kekuatan abadi, itu tetap saja tidak bisa dilakukan. Hanyalah kekuatan abadi tingkat rendah-terendah. Kekuatan tempur mereka umumnya tidak tinggi. Meskipun murid langsung dari puncak Aoyuan berbakat dan kuat, mereka secara alami lebih lemah daripada murid langsung dari delapan puncak lainnya karena mereka tidak dapat mengembangkan teknik terkuat dari puncak Aoyuan, kitab suci kekosongan abadi. Mu Chengzui menjelaskan kepada Zouan dengan suara rendah. Hal ini membuat Zouan tiba-tiba mengerti. Pantas saja Saoyu mengatakan kalau puncak Aoyuan adalah puncak terkuat. Itu terutama karena kitab suci kekosongan abadi. Namun, sekuat apapun tekniknya, tidak ada gunanya jika tidak bisa dikembangkan. Namun, yang membuat Zouan tertarik adalah bahwa puncak asal yang mendalam ini benar-benar mengembangkan energi abadi, dan Zouan sendiri juga seorang kultifator ganda energi spiritual dan energi unsur. Tampaknya memasuki puncak asal yang mendalam lebih cocok baginya daripada memasuki puncak ibu kota langit. Setelah Saoyu mengutuk beberapa saat, matanya tertuju pada Zouan. Dia menyeringai dan berkata, Zouan, apakah menurutmu lamaranku bagus? Anda dapat memasuki puncak Aoyuan saya dan menjadi murid inti. Jika kinerja Anda bagus di masa depan, saya dapat mempromosikan Anda menjadi murid langsung. Pada saat itu, Anda dapat mengembangkan teknik yang kuat seperti Void Immortal Scripture. Zouan memutar matanya saat mendengar kata-kata Saoyu yang tidak berperasaan. Beraninya Saoyu menyebutkan kitab suci kekosongan abadi. Zouan tahu bahwa bahkan Saoyu sendiri belum berhasil mengembangkan kitab suci kekosongan abadi. Beraninya Saoyu menggunakan janji kosong untuk membodohi Zouan. Ketika Mu Chengzui ingin berbicara, dia dihentikan oleh Zouan. Senyuman di wajah Saoyu semakin cerah. Dia tahu bahwa sejak Zouan menghentikan Mu Chengzui, itu berarti dia akan setuju. Senior, aku bisa memberimu setengah dari Lunar Golden Crow, tapi kamu harus langsung mempromosikanku menjadi murid langsung dari puncak Aoyuan, kan? Lagipula, murid langsung Saoyu Feng dari Aoyuan Siuyu adalah Saoyu Feng, murid langsung, kata Zouan. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Saoyu menegang, dan kemudian matanya melebar saat dia berkata, Nak, apakah kamu tidak menipuku? Ya, bagaimana jadinya menjadi murid langsung? Dan kamu hanya memberiku setengah dari daging Grit Yin Golden Crow. Itu tidak adil. Bagaimana jika kamu separuh dari Yu Feng Yu? Yu Feng Yu Feng, Yu. Saoyu tertegun, lalu dia berkata dengan sedikit kegembiraan, kamu benar-benar memiliki mayat kelabang ekor sembilan. Apakah kamu bercanda? Burung gagak emas bulan dan kelabang ekor sembilan keluar dari kedalaman hutan liar besar bersama-sama. Sejak saya membunuh gagak emas bulan, secara alami saya juga membunuh kelabang ekor sembilan, kata Zouan dengan tenang. Penampilannya menyebabkan sudut mulut Zouyu dan tiga lainnya bergerak-gerak. Kelabang ekor sembilan adalah binatang buas tingkat delapan. Meskipun kekuatannya tidak sekuat lunar Golden Crow, ia masih sangat kuat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang pejuang biasa. Namun, di mulut Zouan, ia sebenarnya dibunuh secara sepintas. Hal ini menyebabkan Zouyu dan tiga lainnya merasa sangat sedih. Lagi pula, dari nada bicara Zouan, seolah-olah dia mengatakan bahwa yang dia pancung tidak lebih dari seekor kucing atau anjing. Kerja bagus. Kedua jenis binatang buas tingkat delapan ini biasanya bersembunyi di kedalaman hutan liar besar dan tidak pernah keluar. Hari ini, mereka dibunuh olehmu segera setelah mereka keluar. Bagaimana dengan ini? Saya hanya akan mengambil setengahnya dari gagak emas grenyin, tapi aku akan mengambil semua kelabang ekor sembilan. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu aku akan langsung mempromosikanmu menjadi promurid, kata Saoyu dengan mata berbinar. Zouan menggelengkan kepalanya dan berkata, ambil setengahnya masing-masing. Kalau tidak, tidak perlu bicara. Sikap Zouan langsung membuat mata Saoyu membelalak marah. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang tetua dari Akademi Dalam. Dia tidak mungkin merebut paksa salah satu anggota generasi muda, bukan? Ini akan melanggar aturan sekte tersebut. Pada saat itu, ketika berita ini menyebar ke Akademi Dalam, dia akan kehilangan muka. Setelah berpikir sejenak, Saoyu akhirnya menyetujui usulan Zouan. Gagak emas bulan dan kelabang ekor sembilan sangat berharga dan sulit ditemukan. Sekarang dia tiba-tiba bertemu dengan mereka, dia tentu saja tidak akan membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, daging kedua binatang buas ini adalah bahan yang bagus untuk menyempurnakan Yuan Arai. Baiklah-baiklah, maka saya akan menerima Anda sebagai promurid. Memikirkan menurunnya Ao Yuan Feng, Saoyu tidak terlalu peduli dengan aturan menjadi seorang promurid. Dia bahkan tidak bertanya kepada Zouan apakah dia mengembangkan kekuatan pikiran dan langsung menyetujuinya. Menurutnya, tidak ada bedanya apakah Zouan memiliki bakat kekuatan pikiran atau tidak. Kitab suci kekosongan abadi terlalu sulit. Kecil kemungkinan Ao Yuan Feng berhasil mengolahnya. Tentu saja, dia tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap Zouan. Dia menerima Zouan sebagai promurid terutama karena daging gagak emas bulan dan kelabang ekor sembilan. Setelah mendapatkan dua materi ini, dia tidak peduli dengan Zouan. Setelah mencapai kesepakatan, Saoyu mulai memotong mayat lunar Golden Crow dengan sangat serius. Kekuatan Saoyu memang sangat kuat. Zouan juga menemukan bahwa kekuatan pikiran pembuatnya sangatlah luas. Jika tebakannya benar, Saoyu juga seharusnya menjadi Master Surgawi Arcana. Selain itu, dia seharusnya berada di Master Surgawi Arcana Surgawi Agung dan sangat dekat untuk menjadi Guru Suci Arcana. Saoyu hanya membutuhkan kesempatan untuk dipromosikan menjadi Arcana Sein Master. Namun, peluang ini biasanya membutuhkan peluang. Jika tidak ada kesempatan, mungkin dia akan terjebak pada langkah ini seumur hidupnya. Saoyu tidak bertanya tentang kekuatan pikiran, dan Zouan tentu saja tidak akan menyebutkannya. Terlebih lagi, dilihat dari sikap Saoyu yang asal-asalan, Zouan secara alami tahu bahwa tujuan utama orang ini adalah daging dari gagak emas bulan dan kelabang ekor sembilan. Keduanya hanya berdagang. Dalam hal ini, Zouan tidak merasa ada yang salah. Tujuannya memasuki Aoyuan Feng adalah untuk mendapatkan Kitab Suci Kekosongan Abadi, yang dikenal sebagai teknik tersulit dan terkuat dari sembilan puncak. Selain itu, dia telah memperoleh warisan Bifang, dan dia sendiri juga mengembangkan kekuatan abadi. Tidak ada keraguan bahwa Aoyuan Feng adalah tempat paling cocok untuk bercocok tanam. Gerakan Saoyu sangat cepat. Setelah beberapa saat, dia membelah mayat lunar Golden Crow. Gagak emas bulan ini layak menjadi binatang buas tingkat delapan. Meski telah jatuh, energi yang terkandung di dalam dagingnya sangat kuat. Selain itu, darah lunar Golden Crow juga mengeluarkan sedikit rasa dingin, yang cukup aneh. Saoyu menyingkirkan setengah dari mayat lunar Golden Crow dan berkata kepada Zouan, Singkirkan lunar Golden Crow dulu. Ayo kita cari ke labang ekor sembilan. Zouan mengangguk. Dengan lambayan tangannya, dia memasukkan setengah dari mayat lunar Golden Crow ke dalam cincin roh. Di bawah desakan Saoyu, dia bergegas ke arah lain. Alasan mengapa Zouan tiba-tiba menginginkan daging gagak emas bulan dan ke labang ekor sembilan terutama karena Xiao Hei yang memintanya. Ini karena kedua binatang buas ini adalah bahan utama dari dua ramuan abadi tingkat rendah di Kualifuksi. Kedua ramuan abadi tingkat rendah ini disebut ramuan yang murni bulan dan ramuan roh hijau bertanda sembilan. Kedua ramuan abadi ini adalah ramuan abadi yang kuat yang dapat membantu prajurit Kaisar Realem dalam budidaya mereka. Dikatakan bahwa jika seorang pejuang di bawah alam Kaisar mengambil ramuan abadi ini, dia dapat langsung menerobos belenggu dan mencapai alam Kaisar. Tingkat keberhasilannya 100% tanpa kegagalan apapun. Efek dari kedua ramuan abadi ini tidak diragukan lagi jauh lebih baik daripada jantung kekuasaan Kekaisaran di makam raja. Bagaimanapun, Heart of Imperial Power hanya meningkatkan tingkat keberhasilan mencapai alam Kaisar. Hal ini tidak menjamin kesuksesan. Namun, kedua ramuan abadi ini bisa mencapai hal itu. Selain itu, ramuan abadi ini sangat efektif untuk prajurit Kaisar Realem tingkat rendah, diikuti oleh prajurit Kaisar Realem kelas menengah. Sedangkan untuk prajurit Kaisar Realem tingkat tinggi, efeknya adalah yang terburuk. Itu hampir bisa diabaikan. Sekarang Zuawan hanyalah seorang prajurit Realem Kaisar tingkat kedua, ramuan abadi ini tidak diragukan lagi adalah yang terbaik untuknya. Selain itu, Zuawan berencana untuk menyempurnakan lebih banyak ramuan abadi dan memberikannya kepada Muceng Sui, Jianan, Gata, Moyan Wushang, dan yang lainnya. Lokasi Kelabang Ekor 9 pun tidak jauh. Setelah beberapa saat, semua orang sampai di tempat di mana mayat Kelabang Ekor 9 berada. Begitu Saoyu tiba, dia mulai menangani mayat Kelabang Ekor 9. Dia memotongnya menjadi dua dan kemudian secara alami memasukkan setengahnya ke dalam cincin spiritualnya. Setelah berhadapan dengan gagak emas bulan dan Kelabang Ekor 9, Saoyu memimpin dan memimpin Zuawan, Muceng Sui, dan yang lainnya keluar dari hutan liar besar. Mereka kembali ke halaman dalam. Setelah kembali ke halaman dalam, Saoyu menyerahkan tanda hitam kepada Zuawan. Dia mengatakan bahwa ini adalah tanda dari murid langsung dari puncak asal misterius. Dengan token ini, seseorang dapat dengan bebas masuk dan keluar dari puncak asal misterius. Setelah itu, dia buru-buru memasuki puncak asal misterius. Wajah Zuawan dipenuhi garis-garis hitam saat melihat penampilan Saoyu yang tidak sabar. Saoyu ini sungguh tidak bertanggung jawab. Setelah hanya memberinya tanda perintah, dia langsung pergi tanpa peduli. Hal ini menyebabkan Zuawan tidak bisa berkata-kata. Saudari muda Chen Sui, ayo kita kembali ke puncak ibu kota langit bersama-sama. Saoyu, yang mengikuti di belakang, tiba-tiba berkata kepada Mu Cheng Sui. Namun, Mu Cheng Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak senior Saoyu, kalian berempat kembali dulu. Masih ada beberapa hal yang harus kulakukan. Saoyu membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia terdiam. Segera, dia menatap Zuawan dalam-dalam dan mengangguk. Kemudian, dia memimpin mereka berempat kembali ke Sky Capital Peak. Setelah melihat Saoyu dan yang lainnya pergi, Mu Cheng Sui tiba-tiba bertanya kepada Zuawan, Zuawan, apakah Wu Sang juga memasuki halaman dalam. Zuawan mengangguk dan berkata, iya, Wu Sang memang ada di sini. Dia sekarang berada di dasar sembilan puncak. Aku akan mengantarmu ke sana. Setelah berbicara, Zuawan menarik tangan Mu Cheng Sui yang seperti batu giok dan bergegas menuju bagian bawah sembilan puncak. Mengikuti jalan yang berkelok-kelok, mereka dengan cepat sampai di depan pavilion batu giok putih yang mereka rebut terakhir kali. Eh, bukankah itu murid langsung baru dari Sky Capital Peak, Mu Cheng Sui? Saya mendengar bahwa dia menjadi murid langsung dari murid resmi dalam waktu kurang dari setahun. Saat itu, dia adalah seorang jenius yang sangat terkenal di dasar sembilan puncak. Ya, Mu Cheng Sui tidak hanya cantik, tetapi bakat dan kekuatannya bahkan lebih menakutkan. Terbukti bahwa dia diterima sebagai murid langsung oleh lelaki tua ibu kota langit. Namun, siapakah pria di sampingnya? Kenapa dia terlihat begitu familiar? 1328 Di jantung sembilan puncak, lima sosok yang awalnya duduk di platform tinggi di tengah membuka mata mereka satu demi satu. Ketika mereka melihat Zua Wen, yang berpegangan tangan dengan Mu Cheng Sui, mata mereka langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Mu Cheng Sui dianggap sebagai tokoh berpengaruh di jantung sembilan puncak. Dia telah mengalahkan mereka berlima saat dia masuk dan menjadi murid inti Sky Capital Peak. Baru-baru ini, dia bahkan diterima sebagai murid langsung oleh lelaki tua Tiandu. Dapat dikatakan bahwa Mu Cheng Sui sedang menjadi pusat perhatian akhir-akhir ini. Hanya ada segelintir orang di Akademi Dalam yang tidak mengenali Mu Cheng Sui. Siapa orang ini? Di peron, seorang pria muda dengan ekspresi gelap dan dingin perlahan berdiri. Matanya dingin saat dia menatap Zua Wen dan bertanya dengan suara yang dalam. Saya ingat orang ini. Tampaknya dia adalah pemimpin kelompok yang merebut wilayah kelompok Daohan. Zou Liang, apakah Anda ingin mencobanya? Meskipun saya tahu Anda menyukai Mu Cheng Sui, dia sekarang adalah murid langsung Sky Capital Peak. Dia bukanlah seseorang yang pantas untukmu. Di sisi lain peron, seorang wanita dengan rambut pendek dan wajah kering tertawa pelan. Dia menatap pemuda itu dengan ekspresi mengejek. Ni Yu, ini tidak ada hubungannya denganmu. Saya pasti akan menjadi murid inti. Ini hanya masalah waktu saja. Bahkan jika aku tidak layak untuk Mu Cheng Sui, apakah orang yang baru saja memasuki akademi dalam itu layak untuknya? Aura orang itu hanya berada di alam kaisar tingkat kedua. Dia sebenarnya berani memegang tangan Mu Cheng Sui. Dia hanya bodoh dan tidak takut. Zou Liang mendengus dingin. Dia mengambil langkah maju dan bergegas menuju Zua Wen dan Mu Cheng Sui. Mata indah Ni Yu berkedip. Dia melihat melewati punggung Zou Liang dan mendarat di Zua Wen yang sedang memegang tangan kanan Mu Cheng Sui. Pemikiran Ni Yu jauh lebih teliti daripada pemikiran Zou Liang dan dia secara alami menyadari ekspresi malu di wajah Mu Cheng Sui. Jelas sekali bahwa Mu Cheng Sui tidak menahan tarikan Zua Wen. Adegan ini menyebabkan alis Ni Yu sedikit berkerut. Dia secara alami mengetahui gaya Mu Cheng Sui dalam melakukan sesuatu dengan sangat baik. Dia adalah wanita yang sangat dingin dan sombong. Seluruh tubuhnya memancarkan aura dingin. Sangat sulit bagi orang biasa untuk dekat dengannya. Meskipun tidak ada kekurangan pelamar di pelataran dalam karena kecantikan dan sikap Mu Cheng Sui, sebagian besar pelamar tidak berani mendekatinya. Karena jika mereka berani mendekati Mu Cheng Sui, sebagian besar tendon dan tulang mereka akan terkoyak dan nasib mereka agak menyedihkan. Siapa lelaki ini? Mengapa Mu Cheng Sui tampaknya memperlakukannya dengan sangat berbeda? Mata Ni Yu dengan cepat tertuju pada Zua Wen. Namun, ketika dia melihatnya, dia menyadari bahwa tingkat kultivasi dan auranya tidak kuat. Dia hanyalah kaisar bela diri tingkat kedua. Tingkat kultivasi ini bahkan tidak sebanding dengan Zou Liang. Mungkinkah Mu Cheng Sui menyukai pria seperti ini? Astaga! Ketika Zua Wen menarik Mu Cheng Sui dan hendak mencapai pavilion Giyok Putih, suara sesuatu yang menembus udara tiba-tiba melewati mereka. Segera setelah itu, suara yang sangat keras dan menusuk terdengar di telinga Zua Wen. Mata Zua Wen menjadi dingin. Kaki kanannya bergerak, pinggangnya terpelintir, dan telapak tangan kanannya mengepal. Dia tiba-tiba meninju, membawa angin kencang yang menakutkan yang bersiul di belakangnya. Saat ini, Zou Liang hanya berada beberapa meter di belakang Zua Wen. Dia tidak menyangka reaksi Zua Wen begitu cepat. Dia bahkan tidak melihat ke belakang dan langsung menyerang. Namun, dia tidak takut. Sambil mendengus dingin, dia juga meninju. Segera setelah itu, kedua tinju itu bertabrakan, dan suara guntur yang tumpul terdengar. Retakan! Suara retakan tulang yang jelas terdengar. Segera, murid Zou Liang, yang awalnya menyerang dari belakang, menyusut hingga ekstrim. Dia hanya merasakan rasa sakit yang sangat hebat yang ditularkan dari tangan kanannya. Suara retakan tulang sebelumnya telah ditransmisikan dari lengan kanannya. Mengapa orang ini memiliki kekuatan yang begitu menakutkan? Pupil Zou Liang menyusut hingga seukuran jarum. Dia mengambil satu langkah di udara dan buru-buru mundur. Saat ini, mata Zua Wen sangat dingin. Meskipun dia tidak mengenal Zou Liang ini, dia pernah melihatnya sebelumnya. Dia adalah salah satu dari lima orang terkuat di dasar sembilan puncak. Sebelumnya, dia telah berlatih di platform pusat di bagian bawah sembilan puncak. Zua Wen belum pernah berinteraksi dengan orang ini sebelumnya. Sekarang Zou Liang menyerangnya tanpa alasan, meskipun temperamen Zua Wen baik, dia masih merasa sedikit marah di dalam hatinya. Ketika Zou Liang hendak mundur, tangan kanan Zua Wen menggenggam tangan Zou Liang yang lain. Setelah itu, Zou Liang tiba-tiba berhenti mundur dan dengan kasar dilempar ke tanah oleh Zua Wen. Gemuruh. Bunyi gedebuk terdengar dan debu memenuhi udara. Zou Liang jatuh ke tanah dengan kepala menghadap ke atas. Jejak retakan muncul di tanah tempat punggungnya bersentuhan, padat seperti jaring laba-laba. Zou Liang memuntahkan setegup darah dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Menilai dari aura orang ini, dia hanya berada di alam kaisar bela diri tingkat kedua. Bagaimana kekuatannya bisa begitu menakutkan? Dia bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari orang ini. Sekarang, dia terlempar ke tanah seperti anak ayam kecil. Batuk, batuk, batuk. Zou Liang terbatuk. Saat dia hendak bangun, tiba-tiba sebuah kaki menginjak dadanya. Dia melihat Zou Liang menatapnya dengan dingin dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah aku pernah menyinggung perasaanmu sebelumnya? Mengapa kamu menyerangku dari belakang? Pada saat ini, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Pertukaran antara Zou Liang dan Zou Liang terlalu cepat. Beberapa saat yang lalu, Zou Liang masih berada di belakang Zou Liang. Saat berikutnya, Zou Liang dengan kejam diinjak oleh Zou Liang. Prosesnya agak terlalu cepat. Zou Liang telah diurus dengan begitu mudah. Ni Yu, yang memperhatikan adegan itu, gemetar. Mata indahnya melebar saat dia melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Zou Liang adalah salah satu dari lima murid resmi teratas. Namun, dia dirawat dengan begitu mudah. Ini menunjukkan betapa menakutkannya pemuda yang bersama Mu Cheng Sui itu. Zou Liang. Mu Cheng Sui, yang berdiri di samping Zou Wen, sedikit mengernyit. Dia menatap pemuda di bawah kaki Zou Wen dan berkata dengan suara dingin. Chen Sui, kamu kenal dia? Zou Wen bertanya dengan heran. Mu Cheng Sui menganggup dan berkata, ketika aku pertama kali memasuki sembilan puncak halaman dalam, dia telah menggangguku sebelumnya. Namun, aku mengabaikannya. Mendengar kata-kata itu, Zou Wen mengetahui bahwa Zou Liang pernah menjadi salah satu pengejar Mu Cheng Sui. Ketika dia melihat Zou Wen dan Mu Cheng Sui sedang berjalan bersama, dia langsung menyerang Zou Wen. Siapa kamu? Zou Liang tangguh. Dia menahan rasa sakit dan menatap Zou Wen. Zou Wen tidak repot-repot memperhatikannya. Dia menarik Mu Cheng Sui dan memasuki White Jadelove. Dia sangat kuat. Ketika pria ini mengalahkan Dao Hen, kupikir dia paling banyak adalah Kaisar Langit Kedua. Sekarang, bahkan Zou Liang telah dikalahkan olehnya. Pria ini tak terduga. Aku khawatir dia lebih dari memenuhi syarat untuk menjadi Kaisar Langit Kedua. Murid inti dari Sembilan Puncak. Banyak pejuang di sekitar yang berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka memandang sosok Zou Wen dengan ketakutan saat dia memasuki Loteng Giyok Putih. Zou Liang berjuang untuk bangun. Wajahnya berubah menjadi hijau dan merah. Pada akhirnya, dia meninggalkan tempat itu dengan sedih. Loteng Giyok Putih cukup besar. Ada lebih dari 10 ruangan di dalamnya. Ada halaman terbuka di tengah loteng. Ada meja Giyok Putih dan bangku batu di halaman. Ada berbagai macam tanaman hijau di sekitarnya. Lingkungannya sangat elegan. Saat ini, ada sekelompok orang sedang duduk di halaman. Mereka adalah Mo Yan Wushang, King Yin, Jianan, Gata, dan Mo Lingtian. Kedatangan Zou Wen dan Muceng Swe tentu saja menarik perhatian kelima orang tersebut. Saudara Zou, kamu akhirnya kembali. Jianan tersenyum tanpa perasaan. Dia mengambil langkah maju dan datang ke depan Zou Wen. Melihat Jianan, mata Zou Wen menunjukkan ekspresi aneh. Dia menyadari bahwa aura Jianan menjadi lebih kuat. Ada juga jejak keperkasaan Kaisar. Dia telah menerobos ke alam Kaisar. Jianan, kamu sudah menerobos. Zou Wen bertanya. Jianan menyeringai saat mendengar pertanyaan Zou Wen. Matanya dipenuhi rasa bangga. Dia berkata, Hehe, Saudara Zou, kamu benar-benar tajam. Kamu melihatnya dengan sekali pandang. Kamu sengaja melepaskan oramu. Siapa yang tidak tahu. Jia seperlahan berjalan mendekat dan mengerutkan bibirnya. Mendengar itu, Jianan menggaruk kepalanya dan memberikan senyuman sederhana dan jujur. Saudara Lingtian juga telah menerobos ke alam Kaisar. Dia menerobos ketika kamu meninggalkan pelataran dalam menuju hutan sunyi besar, kata Jianan sambil tersenyum. Zou Wen mengangguk. Jianan dan Mo Lingtian sama-sama merupakan yang mulia surgawi. Selain itu, mereka telah menyerap energi hati Kaisar. Hanya masalah waktu sebelum mereka berhasil menerobos. Zou Wen tidak terlalu terkejut dengan terobosan mereka. Gata memandang Muceng Sui, yang berada di samping Zou Wen. Dia bertanya dengan heran, Saudara Zou, ini. Ini karena dia mengetahui bahwa Zou Wen sedang memegang tangan gadis itu. Tindakan mereka agak intim. Terlebih lagi, saat perhatian Gata tertuju pada wajah Muceng Sui, jejak ketidakhadiran muncul di matanya. Gadis di depannya sangat cantik. Dia seperti peri. Entah itu temperamen atau penampilannya, ini pertama kalinya Gata melihat orang seperti dia. Meskipun dia juga seorang perempuan, dia tertegun dan merasa sedikit malu. Suster Chen Sui Tiba-tiba, Moyan Wuxiang muncul di hadapan Jianan dan Gata. Matanya yang indah menatap Muceng Sui, yang berada di samping Zou Wen. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Jianan dan Gata diam-diam mundur selangkah. Mereka saling memandang dan tiba-tiba mengerti. Zou Wen pergi ke Grid Desolate Forest untuk mencari gadis bernama Muceng Sui. Saat Jianan dan Gata memasuki pelataran luar bersama Zou Wen, mereka belum pernah melihat Muceng Sui sebelumnya. Mereka hanya mendengar dari Moyan Wuxiang bahwa Muceng Sui adalah kekasih Zou Wen. Alasan utama mengapa Zou Wen ingin memasuki pelataran dalam adalah karena Muceng Sui. He he, jadi itu adik ipar. Kamu sungguh cantik. Saudara Zou memiliki selera yang bagus. Pikiran Jianan murni. Dia berbicara langsung. Saat ini, dia tidak menyembunyikan kata-katanya. Mendengar ini, Muceng Sui, yang berada di samping Zou Wen, tersipu seperti apel merah matang. Meskipun dia tahu tentang hubungannya dengan Zou Wen, Moyan Wuxiang dan beberapa teman Zou Wen pasti mengetahuinya. Namun, sekarang setelah Jianan menelpon saudara iparnya, mau tak mau dia merasa sedikit malu. Chen Sui, kamu sungguh luar biasa. Anda telah memasuki pelataran dalam kurang dari setahun dan Anda telah menjadi murid langsung Sky Capital Peak. King Yin juga datang ke sisi Moyan Wuxiang dan tersenyum pada Muceng Sui. King Yin, sudah lama tidak bertemu. Saya hanya beruntung menjadi murid langsung. Muceng Sui berkata sambil tersenyum lembut. Ayo duduk dan bicara. Chen Sui, kamu sudah lama tidak bertemu Wuxiang dan King Yin. Ayo kita menyusul. Zou Wen tersenyum. Segera setelah itu, dia menarik Muceng Sui untuk duduk di bangku batu, sementara yang lain juga mengambil tempat duduk mereka. Untuk sesaat, semua orang mulai mengobrol dengan semangat. Tidak ada dendam atau keuntungan pribadi yang tercampur. Itu hanya percakapan antar teman. 1329 Kakak Zou, apakah kamu sudah menjadi murid langsung dari puncak asal misterius? Jianan tiba-tiba bertanya dengan heran. Selama percakapan mereka sebelumnya, Zou Wen secara singkat menyebutkan masalah ini, dan Jianan segera menanyakannya. Zou Wen menganggup dan menjelaskan prosesnya secara singkat. Jianan dan yang lainnya tahu bahwa Zou Wen telah memperoleh warisan di makam Kaisar, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah Zou Wen telah memperoleh senjata suci di sana. Sayang sekali pedang Kaisar hanya bisa digunakan dua kali. Mo Lingtian berkata dengan sedikit penyesalan. Zou Wen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang perlu disesali. Jalur seni bela diri mengharuskan seseorang untuk mengandalkan diri sendiri. Jika seseorang terus mengandalkan hal-hal eksternal, itu tidak akan baik untuk perkembangannya. Kata-kata Zou Wen benar, di jalur seni bela diri yang sulit, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Jika seseorang terlalu bergantung pada hal-hal eksternal, itu akan terlalu membatasi tubuhnya. Kata-kata Zou Wen benar, di jalur seni bela diri yang sulit, seseorang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Oh, benar. Bagaimana racun dingin di tubuh kakak perempuan Chen Sui? Mo Yan Wuxiang tiba-tiba melihat ke arah Mu Chen Sui dan bertanya. Mu Chen Sui tercengang. Ketika dia hendak berbicara, Zou Wen menyela, racun dingin di tubuh Chen Sui telah ditekan untuk saat ini, tetapi untuk mengeluarkannya, saya khawatir itu akan memakan waktu lama. Wuxiang, aturlah kamar untukku dan Chen Sui. Saya perlu mengeluarkan racun dingin dari tubuhnya. Mendengar ini, Mo Yan Wuxiang sedikit mengangguk. Segera setelah itu, dia sengaja memilih ruangan yang agak besar. Zou Wen membawa Mu Chen Sui ke kamar. Di ruangan yang agak gelap, Zou Wen dan Mu Chen Sui duduk berseberangan di tempat tidur. Tangan kanan Zou Wen memegang tangan seperti batu giyok itu. Kesadarannya memasuki tubuhnya dan dia menemukan bahwa meskipun racun dingin di tubuh Mu Chen Sui untuk sementara ditekan, energi dingin yang menyebar melalui meridiannya seperti belatung yang menempel di bagian dalam meridiannya. Dia sangat jelas bahwa jika energi dingin di meridiannya tidak dikeluarkan, itu akan sangat berbahaya bagi budidaya Mu Chen Sui di masa depan. Memikirkan hal ini, tangan kanan Zou Wen menyentuh dahinya dan langsung memanggil Xiao Hei. Zou Wen, ini. Melihat Xiao Hei muncul di hadapannya, mata indah Mu Chen Sui dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa tidak bertanya. Ini jiwa nagaku. Terakhir kali jiwa armorku muncul, kamu seharusnya melihat tubuhnya. Zou Wen berkata sambil tersenyum. Hei hei, raja naga ini adalah naga suci jurang besar. Dulu, saya adalah seorang tokoh terkenal di dataran tengah. Gadis kecil, jika bukan karena kamu adalah kekasih Zou Wen, aku tidak akan repot-repot muncul. Xiao Hei menyilangkan cakarnya dan berkata dengan sedikit arogan. Zou Wen memegangi dahinya dengan tangan kanannya. Dia menyadari bahwa setiap kali dia mengeluarkan Xiao Hei, itu membuatnya malu, jadi dia tidak menahan diri dan menamparnya. Sialan, Xiao Wenzi, kamu benar-benar berani memukulku. Apakah kamu lupa bahwa setiap malam saat tidak ada orang bersamamu? Akulah yang bersamamu. Apakah ini caramu memperlakukanku? Lihat apakah aku tidak menggigitmu sampai mati. Setelah itu, suara makian Xiao Hei terdengar. Ada juga sedikit suara gigitan. Mu Cheng Sui melihat pria dan anjing itu berkelahi, dan garis-garis hitam muncul di dahinya. Namun, dia cukup terkejut dan penasaran karena jiwa naga Zou Wen dapat berbicara. Jelas sekali, asal-muasal naga hitam ini luar biasa. Naga suci jurang besar, di mana saya pernah mendengarnya sebelumnya. Mu Cheng Sui bergumam dengan suara rendah. Oh, naga kecil, itu tidak benar. Bagaimana kamu bisa menggigit tuanmu? Bahkan seekor anjing pun harus bertingkah seperti anjing. Anda tidak bisa bertindak sembarangan. Kalau tidak, Zou Wen akan membuatmu kesal suatu hari nanti. Suara mengejek terdengar. Segera, kuali batu giyok terbang keluar dari selas-sela alis Zou Wen. Di atas kuali batu giyok ada binatang aneh yang tampak seperti rubah. Ia berdiri dengan kaki belakangnya seperti manusia dan menyilangkan kaki depannya di depan dadanya. Ia sangat gembira saat menyaksikan pria dan anjing itu berkelahi. Anak nakal, mari kita berhenti berkelahi. Saya ingin menghajar orang ini, Cheng Huang dulu. Setelah mengatakan itu, Xiao Hei meninggalkan Zou Wen dan menerkam ke arah Cheng Huang, yang berdiri di punggung kura-kura. Segera setelah itu, suara gonggongan rubah dan anjing bercampur dan menjadi sangat intens. Pada saat ini, Mo Yan Wu Sang dan yang lainnya di halaman saling memandang. Tentu saja, mereka juga mendengar keributan besar di dalam ruangan. Ini, apakah kakak Zou perlu membuat keributan besar untuk mengeluarkan racun dingin? Jianan menggaruk kepalanya dan terkekeh. Tentu saja, senyuman Jianan saat ini tidak sederhana dan jujur sama sekali. Sebaliknya, itu sedikit berbahaya. Mo Ling Tian mengusap dagunya dan berkata dengan serius, mengusir racun adalah hal kedua. Mereka berdua melakukan apa yang seharusnya mereka lakukan. Kita tidak bisa mengganggu mereka. Kakak Ling Tian benar, kami pasti tidak bisa mengganggu mereka. Kami hanya akan berjaga-jaga di luar dan mencegah orang lain mengganggu kakak Zou dan kakak Ipar. He hei, Jianan mengungkapkan ekspresi, kamu tahu maksudku, dan terkekeh. Jiasa, yang berdiri di samping, memandang ke arah Mo Ling Tian dan Jianan, dua orang ini. Yang satu bertanya dan yang lain menjawab. Mereka mengatakan hal-hal yang dia tidak mengerti sama sekali. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak cemberut. Apa yang kalian berdua bicarakan? Saya dengan jelas mendengar seekor anjing menggonggong dan seekor rubah menggonggong di dalam. Sepertinya ada seekor anjing dan rubah di sana. Jianan dan Mo Ling Tian saling berpandangan. Mereka benar-benar mendengar gonggongan anjing dan rubah. Jianan menelan ludahnya dan berkata, jangan bilang kakak laki-laki Zou dan kakak Ipar punya jimat aneh lainnya. Mereka suka meniru suara anjing dan rubah. Itu mungkin. Apalagi itu tiruan yang sangat bagus. Saya beri Anda 100 poin. Trik semacam ini sangat bagus. Saya terkesan. Mo Ling Tian mengusap dagunya lagi dan tersenyum licik. Di dalam ruangan, Zhuawan dan Mu Cheng Sui tidak tahu bahwa Jianan dan Mo Ling Tian membuat tebakan liar di luar. Mereka berdua terdiam saat melihat Xiao Hei dan rubah kecil yang terjerat bersama. Zhuawan merapikan pakaiannya yang sedikit berantakan. Kemudian, dengan lambayan lengan bajunya, dia mengendalikan fuksi koldron dan memisahkan Xiao Hei dan Cheng Huang. Sudah cukup, kalian berdua. Aku tidak meminta kalian keluar untuk berkelahi. Datang dan lihatlah racun dingin di tubuh istriku, kata Zhuawan dengan sangat serius. Mendengar kata istri, Mu Cheng Sui memutar matanya ke arah Zhuawan. Namun, ekspresi seperti ini membuat yang pertama terlihat lebih manis. Namun, Mu Cheng Sui tidak bisa melihat melalui Zhuawan lagi. Entah itu jiwa naga Xiao Hei yang seperti anjing, Cheng Huang yang seperti rubah, atau kualifuksi yang berisi Cheng Huang, semuanya memberinya perasaan bahwa dia tidak dapat melihat menembusnya. Jelas sekali, ketiganya adalah barang luar biasa. Namun, dia tidak bertanya terlalu banyak tentang hal itu. Itu adalah rahasia Zhuawan sejak awal. Karena Zhuawan bersedia mengungkapkannya secara terbuka, sangat jelas bahwa Zhuawan telah memperlakukannya sebagai bagian dari keluarganya. Ini membuat Mu Cheng Sui merasa agak manis di dalam hatinya. Mari kita berbisnis dulu. Aku akan mengurusmu nanti. Xiao Hei menatap Cheng Huang dengan sikap yang sangat tidak ramah. Segera setelah itu, dia tiba di depan Zhuawan dan Mu Cheng Sui dan berkata, Sebelumnya, saya memeriksa kondisi tubuh gadis kecil ini melalui pikiran Anda. Sebagian besar meridian di tubuhnya ditutupi dengan racun dingin. Kemungkinan besar itu akan terjadi. Sangat merepotkan untuk mengeluarkannya. Itu akan makan waktu berapa lama? Zhuawan sedikit mengernyit. Jika kita mengikuti prosedur normal, setidaknya akan memakan waktu sekitar setengah tahun. Pada saat yang sama, Anda harus mengeluarkan racun dingin dari tubuhnya sesekali. Ini adalah proses yang sangat membosankan, Xiao Hei berkata dengan hati-hati. Mu Cheng Sui bertanya dengan agak cemas, Apakah itu tidak akan merugikan Zhuawan? Xiao Hei menggelengkan kepalanya dan berkata, Jangan khawatir. Kehidupan anak nakal Zhuowen ini sangat sulit. Racun dinginmu tidak akan menyebabkan terlalu banyak bahaya padanya. Namun, mengeluarkan ki dingin adalah proses yang sangat melelahkan. Anak nakal ini seharusnya kelelahan sampai setengah mati setiap kali dia mengeluarkan racun dinginnya. He hei. Mu Cheng Sui menjadi santai saat mendengar kata-kata Xiao Hei. Xiao Hei, beri aku cara mengeluarkan racunnya. Aku akan mencobanya dulu, kata Zhuowen pada Xiao Hei. Namun, Xiao Hei menggosok tangannya dan berkata, Kamu tidak sehebat aku. Aku akan membantu kekasih kecilmu mengeluarkan racunnya. Kamu bisa melihat dari samping saja. Zhuowen terdiam beberapa saat sebelum dengan lembut berkata, Enyahlah. Pada akhirnya, Xiao Hei mengajari Zhuowen cara mengeluarkan racun. Pada saat yang sama, Zhuowen mengusir Xiao Hei dan Cheng Huang tanpa sopan santun, hanya menyisakan Zhuowen dan Mu Cheng Sui di dalam kamar. Diam-diam mencerna metode Xiao Hei mengeluarkan racun, Zhuowen membuka matanya dengan ekspresi canggung di wajahnya. Apa yang salah? Mu Cheng Sui secara alami dapat melihat ekspresi aneh Zhuowen dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Chen Sui, Karena racun dingin telah menyebar ke seluruh meridianmu, jika aku ingin mengeluarkan semuanya, aku harus menyuntikkan sembilan api karma ke dalam meridianmu. Jadi, Zhuowen dengan canggung menggaru kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Mata indah Mu Cheng Sui memutih dan rona merah muncul di pipinya. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti maksud Zhuowen? Ada beberapa meridian dalam tubuh yang terletak di area sensitif. Mungkinkah kamu tidak berani? Tiba-tiba, Mu Cheng Sui berkata sambil bercanda. Zhuowen menggosok hidungnya. Dia belum pernah berhubungan intim dengan seorang wanita sebelumnya, jadi dia masih sedikit konservatif dalam aspek ini. Melihat Mu Cheng Sui menanyakan hal ini, dia menjadi semakin malu. Hidupku dipertaruhkan? Kenapa aku tidak berani? Zhuowen berkata dengan suara yang dalam. Kalau begitu bantu aku mengeluarkan racunnya. Aku akan mendengarkan semua yang kamu katakan, kata Mu Cheng Sui sambil tersenyum. Tidak. Zhuowen menganggup dan matanya menjadi serius. Racun dingin gelap adalah energi dingin dari tubuh kura-kura hitam dan merupakan energi dingin peringkat surga yang kuat. Itu sangat mendominasi, jadi dalam proses mengeluarkan racunnya, dia tidak boleh ceroboh sedikitpun. Lepaskan pakaian luarmu terlebih dahulu. Akan lebih mudah untuk melihat meridianmu dengan cara ini. Zhuowen berkata dengan suara yang dalam. Mendengar ini, Mu Cheng Sui mengeluarkan suara ah. Dia diam-diam menatap Zhuowen dan kemudian dengan patuh melepas pakaian luarnya, memperlihatkan sepasang bahu batu giyok putih bersih. Mu Cheng Sui mengenakan selimut tipis di bawah pakaian luarnya, memperlihatkan punggungnya yang putih bersih. Lengannya yang seperti teratai berwarna putih bersih dan tanpa cacat. Itu seperti karya seni paling sempurna di dunia, sangat enak dipandang. 1330 Perhatian Zhuowen sepenuhnya terfokus pada sembilan api karma yang mengalir ke meridiannya. Dia perlu mengendalikan kekuatan sembilan api karma. Bagaimanapun juga, itu adalah api surgawi. Jika sesuatu terjadi padanya, Mu Cheng Sui akan menderita. Zhuowen menghabiskan satu jam penuh di meridian di sekitar meridian di bahunya sebelum dia mampu menetralisir dan melahap racun dingin gelap yang menempel di dinding bagian dalam. Apakah ini racun dingin yang gelap? Saat dia perlahan menarik tangannya, Zhuowen menemukan bahwa gumpalan sembilan api karma melilit gas hitam. Permukaan gas ini mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan. Meskipun dibungkus oleh sembilan api karma, Zhuowen masih menemukan bahwa tangan kanannya sedikit kaku karena rasa dingin ini. Dingin sekali. Mata Zhuowen menyipit saat dia merasakan dinginnya ini. Segera setelah itu, dia dengan hati-hati menyimpan dark cold poison ke dalam ice saint symbol. Selanjutnya, Zhuowen melakukan hal yang sama pada meridian lain di tubuh Mu Cheng Sui. Gumpalan api dari sembilan api karma dikendalikan oleh Zhuowen dan dituangkan ke tubuh Mu Cheng Sui. 20 jam berlalu, langit di luar berubah dari putih menjadi hitam, lalu dari hitam menjadi putih. Sinar matahari menyinari jendela. Warnanya kuning kemasan, dan tampak sangat mempesona. Zhuowen perlahan menarik tangan kanannya. Dahinya sudah berkeringat. Konsentrasi tinggi selama 20 jam sangat menguras energi Zhuowen. Sekarang, dia bahkan merasakan sedikit sakit di kepalanya dan sedikit rasa pusing di matanya. Tiba-tiba, Zhuowen merasakan sentuhan sedingin es di dahinya. Segera setelah itu, dia melihat Mu Cheng Sui mengeluarkan sapu tangan biru dari pakaiannya dan dengan lembut mengusap dahi Zhuowen. Gerakannya sangat lembut dan ekspresinya sangat fokus. Apakah kamu merasa lebih baik? Zhuowen bertanya sambil menatap dengan tenang wanita cantik di depannya. Setelah menyeka keringat di wajah Zhuowen, Mu Cheng Sui menganggup dan berkata sambil tersenyum, saya merasa jauh lebih baik sekarang. Awalnya, karena racun dingin di meridian saya, agak sulit untuk mengedarkan kekuatan bintang di tubuh saya. Tapi sekarang, saya bisa mengedarkannya dengan bebas. Ya, racun dingin di tubuh Anda sudah berakar, jadi jika Anda ingin mengeluarkannya sepenuhnya, Anda memerlukan saya untuk membantu Anda mengeluarkan racun itu sesekali. Saat dia berbicara, Zhuowen dengan lembut mengambil mantelnya dan menyampirkannya ke bahu Mu Cheng Sui. Lalu, tangannya mendarat di bahunya. Mata mereka bertemu, dan untuk sesaat, keduanya terdiam. Zhuowen diam-diam menatap sepasang mata cerah di depannya. Segera setelah itu, dia menundukkan kepalanya dan dengan lembut menutupi bibir merahnya. Napas mereka yang berapi-api saling terkait dan ada sedikit rasa mati rasa. Perasaan seperti ini sangat baik dan sangat nyaman. Mu Cheng Sui dengan lembut menutup matanya dan dengan lembut memeluk Zhuowen. Dagu halusnya terangkat, menerima tindakan berapi-api Zhuowen. Setelah beberapa saat, Zhuowen perlahan mengangkat kepalanya dan dengan lembut bergumam di telinganya, Chen Sui, aku mencintaimu. Mulai sekarang, kamu milikku. Aku pernah berkata bahwa aku akan menikahimu. Terlebih lagi, aku akan menurunkan awan dari sembilan langit dan memetik bintang dari langit sebagai hadiah pertunanganku. Aku yakin aku akan melakukannya. Mu Cheng Sui dengan lembut mengangguk. Dia dengan lembut meletakkan dagunya di bahu tebal Zhuowen dan berkata, cukup selama kamu memiliki aku di hatimu. Permintaanku tidak tinggi. Selama kita selalu bersama, aku akan puas. Memeluk wanita dalam pelukannya, tangan kanan Zhuowen menegang. Dia dengan serius berkata, jangan khawatir, kita akan selalu bersama. Tidak ada yang akan memisahkan kita, tidak ada siapapun. Bang! Tiba-tiba, ketukan pintu yang tidak masuk akal terdengar. Segera setelah itu, Xiao Hei dan Cheng Huang tiba-tiba menyerbu masuk. Di bawah tatapan kaget Zhuowen dan Mu Cheng Sui, mereka mulai bertarung lagi. Rubah tua, kamu pikir kamu ini siapa? Kamu hanyalah roh artefak dari Kuali Fuxi, namun kamu berani menunggangiku. Tuan ini akan menghajarmu dengan sangat kejam hingga bahkan ibumu pun tidak akan bisa melakukannya. Mengenalimu, Xiao Hei membual tanpa malu-malu. Cheng Huang juga tidak mundur. Ia mengibaskan cakarnya dan memperlihatkan tarinya, seekor anjing hitam berani bersikap sombong di hadapanku. Kamu bahkan belum lahir ketika aku dilahirkan dari Fuxi Kauldron, namun kamu ingin menunggangi kepalaku. Kamu tidak, aku tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Juga, saya adalah roh artefak. Saya tidak punya orang tua, jadi tidak ada gunanya meskipun Anda memukuli saya. Menyaksikan dua badut berkelahi di dalam ruangan, kepala Zhuowen dipenuhi garis-garis hitam. Pada akhirnya, Xiao Hei dan Cheng Huang sama-sama ditekan oleh Zhuowen menggunakan Fuxi Kauldron, memungkinkan mereka untuk merenungkan tindakan mereka dengan baik. Lelucon Xiao Hei dan Cheng Huang secara alami menarik perhatian kelompok lima orang Moyan Wushang. Mereka berlima memasuki ruangan dan memandang Zhuowen dan Mu Cheng Sui. Moyan Wushang berkata, apakah racun dingin di tubuh kakak perempuan Cheng Sui telah berhasil dikeluarkan? Jianan dan Mo Lingtian berdiri di samping, tersenyum tanpa berkata apa-apa. Wajah mereka menunjukkan senyuman yang dipahami semua orang. Zhuowen bingung dengan ini. Sebagian sudah dikeluarkan. Jika ingin mengeluarkan semuanya, saya khawatir akan memakan waktu lama, kata Zhuowen dengan suara yang dalam. Jadi seperti itu, Moyan Wushang berkata dengan sedikit kecewa. Zhuowen, Wushang, dan King Yin, setelah aku kembali, aku harus kembali ke Sky Capital Peak untuk menyerahkan misi pembunuhan, jadi aku harus kembali dulu, tiba-tiba Mu Cheng Sui berkata. Mata Zhuowen berkedip, kamu akan pergi secepat ini. Puff! Mu Cheng Sui terkikik. Lagi pula, Sky Capital Peak ada di pelataran dalam. Tidak mudah bagi kita untuk bertemu. Selain itu, pemilihan murid inti akan dimulai dalam setengah tahun. Wushang, King Yin, bekerja keras dan berusaha untuk memasuki sembilan puncak untuk menjadi murid inti. Di pelataran dalam, hanya murid inti yang bisa bersentuhan dengan teknik kultivasi sejati dan sumber daya pelataran dalam. Jadi, menjadi murid inti itu penting, Mu Cheng Sui mengingatkan mereka dengan serius. Moyan Wushang dan yang lainnya mengangguk dengan serius. Mereka secara alami memahami hal ini. Zua Wen, kamu baru saja memasuki pelataran dalam, jadi kamu belum familiar dengan pelataran dalam. Slip Diok ini berisi semua informasi tentang pelataran dalam. Ini akan berguna bagimu. Juga, ini adalah Slip Diok komunikasiku. Jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahumu. Setelah mengatakan itu, Mu Cheng Sui mengeluarkan Slip Diok dan Slip Diok dan menyerahkannya kepada Zua Wen. Yang terakhir secara alami menyingkirkannya. Mu Cheng Sui benar. Dia baru saja tiba dan hanya tahu sedikit tentang pelataran dalam. Dia benar-benar perlu mengetahui lebih banyak tentang hal itu. Mu Cheng Sui mengobrol dengan Zua Wen, Moyan Wushang, King Yin, dan yang lainnya sebentar sebelum meninggalkan pavilion Batu Diok Putih. Kali ini, misi Mu Cheng Sui adalah mengambil kepala ubur-ubur yaksa. Tentu saja, Zua Wen tidak hanya memberi Mu Cheng Sui kepala ubur-ubur yaksa, tetapi juga kepala janda hitam dan sembilan cakrawala. Mampu mendapatkan kepala tiga penjahat di daftar kejahatan sekaligus, imbalan bagi Mu Cheng Sui pasti sangat luar biasa. Bagaimanapun, dia telah menyelesaikan misi pembunuhan tambahan. Kakak Zuo, kakak Ipar benar-benar cantik. Aku mendapati diriku semakin mengagumimu. Begitu Mu Cheng Sui pergi, Kanaan mau tidak mau mengacungkan jempol pada Zua Wen. Anehnya, Mo Lingtian yang mengikuti di belakang canaan pun mengacungkannya. Zua Wen agak bingung. Oh, ngomong-ngomong, Zua Wen, apa yang bertengkar anjing dan rubah di luar pintu itu? Mereka dapat berbicara, dan kata-kata mereka sangat vulgar. Seolah-olah mereka telah menjadi roh. Moyan Wushang tiba-tiba bertanya. Wajah Zua Wen menjadi gelap. Xiao Hei dan Cheng Huang tidak tahu bagaimana menahan diri. Mereka berani main-main di luar ruangan. Sekarang, Moyan Wushang dan yang lainnya mengetahui keberadaan mereka. Mereka adalah hewan peliharaan saya. Mereka memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi, tetapi kekuatan mereka sedikit lemah. Zua Wen tertawa. Dia tidak menjelaskan lebih lanjut tentang situasi Xiao Hei dan Cheng Huang. Melihat ekspresi Zua Wen, Moyan Wushang tahu bahwa dia tidak ingin membicarakannya. Jadi, dengan bijak dia tidak bertanya lagi. Sekarang, aku harus melakukan perjalanan ke puncak Yuan Misterius. Karena Sao Yu memberiku tanda identitas murid langsungnya, dia mengabaikanku. Aku harus pergi dan melihatnya. Zua Wen mengangguk. Setelah berbasa basi dengan semua orang, Zua Wen mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan pavilion batu giyok putih. Dalam perjalanan menuju puncak Yuan Misterius, Zua Wen berkata kepada Cheng Huang di lautan kesadarannya, Huang kecil, berapa banyak pil yin murni yang ekstrim dan pil roh hijau sembilan pola yang dapat saya sempurnakan dengan energi dari gagak emas yin ekstrim dan kelabang ekor sembilan di tubuhku. Cheng Huang, yang berada di dalam kuali giyok, terdiam beberapa saat. Kemudian, dia meraung dengan putus asa, Jangan beri aku nama panggilan. Kamu tidak bisa memberiku nama panggilan Little Huang. Apa kamu pikir aku anjing hitam itu? Nama itu terlalu norak. Hanya anjing hitam yang lebih cocok. Oh, anjing hitam bajingan, kamu benar-benar menggigitku lagi. Aku akan melawanmu sampai mati. Ekspresi Cheng Huang sangat emosional. Namun, jeritan menyedihkan segera terdengar. Zua Wen mengusap pelipisnya. Dia sudah muak dengan dua musuh ini. Setelah kedua orang itu berhenti sebentar, Zua Wen mendapat persetujuan dari Cheng Huang. Jika kedua ramuan tersebut tidak gagal, mereka dapat memurnikan masing-masing sekitar 15 pil. Outputnya sangat rendah. Zua Wen juga sedikit tidak berdaya. Dia tidak menyangka bahwa gagak emas yin ekstrim dan kelabang ekor sembilan hanya dapat memurnikan 15 pil. Jumlahnya terlalu sedikit. Di saat yang sama, Cheng Huang juga mengeluarkan dua resep ramuan dari fuxi cauldron. Ada berbagai macam tanaman obat yang tertulis di dalamnya, dan masing-masing tidak biasa atau murah. Zua Wen merasakan sakit kepala datang. Sepertinya aku harus belajar tentang puncak yuan misterius terlebih dahulu. Bagaimanapun, ini adalah halaman dalam. Jadilah tanaman obat ini. Namun, sebelum itu, aku harus mengatur kedua doppelgangerku. Memikirkan hal ini, mata setan Buddha muncul di antara alis Zua Wen. Mata setan Buddha terbagi menjadi mata setan Buddha dan mata setan, membentuk doppelganger Buddha dan doppelganger setan. Kuil petir besar di alam nether ilahi lebih cocok untuk doppelganger buddhismu, sedangkan alam nether sunyi di alam sembilan nether lebih cocok untuk doppelganger iblismu. Mata iblis Buddha adalah item dari Saint Iblis Buddha pertarungan. Secara teori, itu juga merupakan senjata suci, tapi sangat istimewa. Jika Anda ingin melepaskan kekuatan mata iblis Buddha, Anda harus membiarkan doppelganger iblis dan doppelganger Buddha Anda maju ke alam siarah. Pada saat itu, ketika keduanya menjadi satu, Anda seharusnya bisa membuka kekuatan sebenarnya. Dari mata setan Buddha.